Trompet perang berbunyi, Fajar telah tiba. Di luar kota penguasa putih, pasukan dari berbagai ras menunjukkan keganasan mereka. Angin bertiup seperti gunung. Di peron kota, semua Kaisar Agung mengenakan jubah perang Kaisar, mata mereka setajam pedang. Semuanya, alam surga Dao, temui, Kaisar Bintang Agung memiliki penampilan yang mengesankan. Suaranya seperti guntur saat dia berbicara kepada Kaisar Besar lainnya, Mufei, dan yang lainnya. Ketika lima pasukan berkumpul di alam jalan surga, kita akan menghancurkan enam alam reinkarnasi, teriak Kaisar huang-huang. Taburkan darah panas ke langit dan masuki jalan surga. Kaisar langit terbakar-terbakar oleh api perang. Alam jalan surga. Alam jalan surga. Kaisar surgawi abis dan Mufei juga dengan tegas setuju. Dentang. Di langit di atas kota penguasa putih, langit tiba-tiba menjadi gelap. Seiring dengan guntur dan badai yang menggelegar, cahaya kemasan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit. Hah! Kemudian, perahu emas awan mengalir yang besar muncul di langit satu demi satu. Setiap kapal raksasa memiliki panjang lebih dari 10 ribu meter, menutupi langit dan matahari. Ketika mereka melayang di atas kota Kaisar putih, mereka tampak seperti binatang prasejarah yang luar biasa. Perajurit klan bintang ilahi, dengarkan. Ikuti aku ke, alam hantu, teriak Kaisar bintang. Ya, klan bintang ilahi. Suara-suara di bawah kota mengguncang langit. Naik ke kapal. Kemudian, semua orang dari klan bintang ilahi melangkah ke udara. Starlight Divine Armor, yang dipenuhi dengan cahaya, memancarkan cahaya ilahi. Pemandangan spektakuler itu seperti hujan meteor yang melintasi langit. Perajurit klan bintang ilahi, dengarkan. Ikuti aku ke, alam Asura Dao, suara berat Kaisar huang-huang menyapu ke segala arah seperti gelombang. Ya, klan bintang ilahi. Naik ke kapal. Kaisar yang buruk, dengarkan. Ikuti aku ke, alam mimpi buruk. Kaisar yang buruk, dengarkan. Klan suci mata suci, dengarkan. Kami akan mengikuti kaisar langit terbakar ke, alam Dao neraka. Klan suci mata suci. Tim ekspedisi yang perkasa itu seperti pasukan Vingot yang menutupi langit dan menutupi bumi. Satu demi satu, mereka menaiki kapal yang melayang tinggi di langit. Kami juga akan berangkat, Mufei, penguasa Istana Misteri Surgawi, melihat kembali ke tempat cuhen berada. Cuhen, yang berdiri bersama Long King Yang, Ye Yao, dan Long Suansuang, menganggup dan menoleh untuk melihat Luo Mengshang. Luo Mengshang dengan lembut merapikan baju besi ilahi di tubuh cuhen. Armor perang ungu ditutupi busur listrik yang tampak seperti tanaman merambat roh. Di pinggang cuhen tergantung pedang kaisar tak berbentuk di sarungnya. Matanya seperti bintang, dan garis sudutnya tampak seperti baru saja dipotong oleh pisau. Aura mendominasi yang terpancar dari alis cuhen tidak sedikitpun lebih lemah dari kaisar agung itu. Ayo pergi. Luo Mengshang tersenyum manis. Cuhen juga tersenyum. Dia memegang tangan putih bakung Luo Mengshang dan berkata, kamu tetap di sini. Apa? Luo Mengshang mengerutkan kening. Tidak, aku ingin pergi bersamamu. Cu? Yunyi? Kata cuhen lembut. Hum. Cu Yunyi? Ulang cuhen lagi. Alisnya penuh kelembutan. Karena kita tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, kita bisa menggunakan nama ini. Awan memiliki, bekas luka, dan pakaiannya, Chang. Anak kita bernama cuyunyi. Tubuh halus Luo Mengshang sedikit bergetar. Ada sedikit riak di matanya. Kamu? Kamu tahu? Dia menatap cuhen dengan tidak percaya. Dia belum pernah menyebutkan hal ini di depannya. Selama ini, Luo Mengshang mengenakan jubah longgar, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak terlalu memperhatikan perubahan di perut bagian bawahnya. Long Qingyang, Ye Yao, Long Suansuang, dan yang lainnya juga terkejut. Apa? Saudari Mengshang sedang hamil. Ya Tuhan, ini juga. Sungguh sebuah kejutan. Kejutan lainnya. Tapi ini bukan saat yang tepat. Semua orang tidak bisa tidak melihat cuhen dengan ekspresi yang rumit. Mengapa saat ini? Namun, cuhen merasa sangat lega. Bahkan ada senyuman bahagia di wajahnya. Aku pasti akan kembali. Kamu tetap di sini dan tunggu aku. Saat dia berbicara, cuhen mengalihkan pandangannya ke Su Yurong, yang berdiri bersama Long Qingyang. Kakak Ipar, tinggedewa di sini dan bantu aku menjaga Mengshang. Su Yurong terkejut, tapi dia melihat ke arah Long Qingyang. Long Qingyang secara alami mengangguk setuju. Sejujurnya, bahkan jika cuhen tidak mengatakan apa-apa, dia akan membujuk Su Yurong untuk tetap tinggal, karena Long Qingyang akan menjadi ayah seperti cuhen. Luo Mengshang bingung. Pada saat ini, kaisar abis dan Baikianyu, yang belum menaiki kapal, berjalan mendekat. Dengarkan cuhen, kamu tetap di sini, kaisar abis berkata dengan lembut. Mata Luo Mengshang memerah. Tangannya yang seperti batu giok dengan erat menggenggam telapak tangan cuhen yang lebar. Cuhen masih tersenyum. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium dahi Luo Mengshang. Tunggu kami kembali. Dengan itu, cuhen melepaskan tangan Luo Mengshang dan berbalik seperti seorang kaisar, jubahnya berkibar di belakangnya seperti bendera pertempuran. Dia melambaikan tangannya. Mereka yang akan mengikutiku, cuhen, untuk menaklukkan dunia bisdao, naiklah ke kapal. Naik ke kapal. Berlayar. Dengan itu, para prajurit Istana Oracle melompat ke kapal di langit. Klan Suci Mata Iblis, Ras Kekacauan, Klan Beladiri, Klan Hanyun, Lembah Roh Fenix, Gunung Kunliu, Sekte Seribu Dunia, Istana Jihua, dan banyak kekuatan serta sekte lainnya mengikuti dari belakang. Kerumunan besar dengan cepat menyerbu ke dalam kapal raksasa itu. Kaisar Agung saling memandang. Sampai jumpa di dunia dao surgawi. Baiklah, sampai jumpa di dunia dao surgawi. Tentu saja. Kemudian, beberapa kaisar besar masuk ke pasukan masing-masing. Ledakan. Petir menyala dan langit meledak. Badai pusaran air raksasa menutupi langit di atas kota kaisar putih di dunia awan. Di dalam pusaran air, ruang terbuka. Semuanya, lima pasukan dunia dao surgawi berkumpul. Berlayar. Berlayar. Weng-weng. Langit dan bumi bergetar dan sembilan langit bergerak. Satu demi satu, kapal udara mega berlayar keterowongan spasial di dalam pusaran air badai seperti binatang raksasa. Guntur menembus telinga, pemandangan kiamat yang tak tertandingi runtuh. Chu-hen dan Bai Ki-anyu saling memandang dari jauh. Keduanya tersenyum dan kembali ke tim masing-masing. Long King-yang, Ye-yao, Long Suan-suang, Mo King-li, Gong Yang-yu, Dong Fang Heng-si, dan yang lainnya mengikuti. Sebelum memasuki kapal emas, Chu-hen berbalik dan memandang Luo Meng-chang yang berdiri di menara kota. Bunga akan mekar lagi dan orang-orang akan bertemu lagi. Saat aku kembali, aku akan menghargai bunga mosang bersamamu dan Yunyi, gumam Chu-hen dalam hatinya. Kemudian, Chu-hen melompat ke kapal awan raksasa mengalir tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Di bawah pengaruh petir, satu demi satu, kapal-kapal besar menghilang dari langit di atas kota Kaisar Putih. Segera. Kota Kaisar Putih, yang awalnya dipenuhi pasukan dari berbagai ras, menjadi kosong. Melihat ibu, saudara perempuan, dan orang-orang terkasihnya melangkah ke medan perang menuju dunia enam jalan, Luo Meng-chang merasakan kesepian yang tak terlukiskan di hatinya. Tapi dia tidak menangis. Aku akan menunggu kalian semua kembali, bersama dengan Yunyi. Situasi di sembilan negara berubah drastis. Perang antara sepuluh ras orang suci. Bada yang sudah lama terjadi akhirnya meletus. Ini juga merupakan perang terbesar antara ras Sein di wilayah manusia. Dipimpin oleh Six Rache Alliance, lima pasukan menuju Six Pathes World dari lima arah berbeda. Pada hari ini. Itu akan dicatat dalam buku sejarah. Pada hari ini. Itu adalah perubahan besar dalam wilayah manusia. Pada hari ini. Ini juga merupakan bencana yang mengerikan bagi wilayah manusia. Ras Orang Suci Yang Memangsa. Raja Agung, Aliansi Enam Ras telah secara resmi menyatakan perang terhadap dunia enam jalan. Di aula yang kosong, seorang lelaki tua membungkuh dan melaporkan berita terbaru kepada Kaisar Agung yang memangsa, yang sedang duduk di aula. Kilatan emosi melintas di mata devoring monark. Dia meletakkan tangannya di dahinya seolah sedang berpikir keras. Apakah kamu tiba-tiba merasa, kesepian? Orang tua itu dengan ragu-ragu bertanya. Sebenarnya, perang dengan parasein bukannya tanpa manfaat bagi kita untuk melahap parasein. Raja yang melahap tidak menjawab. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata. Biarkan mereka. Di dalam pegunungan Tianhe. Wilayah monster. Dibandingkan dengan wilayah manusia, wilayah monster jelas senang melihat ini. He he, musuh terbesar manusia memang diri mereka sendiri. Perselisihan internal ras Orang Suci 10 arah sangat menarik. Beberapa penguasa besar klan manusia selalu menjadi ancaman terbesar kita. Kali ini, mereka bersikap tidak masuk akal. Akan lebih baik jika beberapa penguasa besar bisa tumbang. Hahaha. Di samping mata air terpencil. Hauzi kecil, kenapa kamu ada di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Kata putri Kiki dari perlombaan tikus emas ungu sambil melompat ke sisi Hauzi. Saya mendengar bahwa saudara Mucuhen akan berperang dengan ras suci reinkarnasi. Apakah kamu khawatir? Mata Hauzi bersinar dengan cahaya yang tajam. Khawatir tidak ada gunanya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Menunggu seseorang, nada suara Hauzi tajam. Menunggu seseorang. Kiki tercengang. Menunggu siapa, mungkinkah? Krong. Tiba-tiba, badai berkumpul di kedalaman pegunungan Skyrafin. Saat gunung, sungai, dan istana berguncang, semua binatang iblis yang masuk dan keluar wilayah monster bersujud di tanah, menundukkan kepala dan mengaum. Aura iblis yang tak terbatas memenuhi langit dan bumi. Sinar cahaya seperti bilah tajam menembus bumi dan ke langit seperti sinar ilahi. Di dalam cahaya yang kuat, sosok ramping yang mengeluarkan aura tajam seperti jiwa iblis tak tertandingi yang terbuka segelnya dalam kegelapan. Aura ini adalah. Di istana kuno yang gelap, Raja Iblis Cikang tiba-tiba membuka matanya ke singgah sana batu. Matanya yang dalam dan dingin seperti pupil kucing, kaget dan terkejut. 1.702 Gunung dan sungai ditembus, dan langit runtuh. Gemuruh, bersamaan dengan petir kacau yang merobek sembilan langit, lebih dari selusin perahu emas awan mengalir yang menyerupai binatang raksasa keluar dari lapisan pusaran air. Tekanan yang mengerikan menghancurkan bumi dan sungai. Setiap kapal raksasa driftload membawa lebih dari seratus ribu tentara di dalamnya. Kali ini, aliansi enam klan muncul dengan kekuatan penuh. Mereka tidak menahan diri terhadap ras samsara, kekacauan, dan darah naga. Dan target pasukan ini adalah salah satu dari enam jalan dunia, dunia bisdau. Gemuruh, angin menderu-deru, dan guntur bergemuruh. Kemanapun kapal awan raksasa mengalir pergi, angin puyuh yang dahsyat dan kacau akan terseret keluar dari kehampaan. Aliran udara antara langit dan bumi terbelah sepanjang perjalanan. Itu adalah pemandangan yang megah, dan kekuatannya mengguncang langit. Di kapal awan raksasa mengalir. Di kabin depan yang setengah terbuka, Istana Misteri Surgawi Lord Mufei, Chu Hen, Yan Fusu, Liu Xiang, Long Qingyang, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Mata mereka dipenuhi ketajaman seperti pedang yang terhunus. Setelah melewati ngara itu, kita akan mencapai pintu masuk ke dunia bisdau, kata Yan Fusu. Dia dan orang-orang yang selamat dari ras kekacauan telah diam-diam memantau klan samsara Sein selama bertahun-tahun, dan mereka akrab dengan medan dunia enam jalan. Meskipun Mufei dan Chu Hen adalah komandan dalam serangan terhadap dunia bisdau ini, informasi Yan Fusu jelas lebih penting. Chu Hen dan Mufei saling bertukar pandang. Yang pertama bertanya, akan ada penghalang ruang angkasa, kan? Ya. Yan Fusu menjawab, itu hanya lapisan terluar dari penghalang spasial. Masih sangat mudah untuk dihancurkan. Yang lebih aku khawatirkan adalah penyergapan macam apa yang telah mereka lakukan di dunia bisdau, beberapa dari mereka mengangguk sedikit, dan ekspresi penuh arti muncul di wajah mereka. Segera. Lebih dari selusin kapal awan mengalir yang menyerupai binatang prasejarah menyerbu pinggiran dunia bisdau, membawa segudang awan petir dan badai. Kemudian, di puncak ngarai di depan mereka, di bawah awan, atap lingkiau terlihat dari jauh. Dari kejauhan, struktur platform cakrawala tinggi terlihat sangat megah. Itu seperti gerbang surgawi selatan yang legendaris yang menuju ke istana selestial. Pintu tiga yang megah berjajar. Roar, raungan mengerikan dari makhluk ganas bisa terdengar. Melihat dari jauh, seseorang dapat melihat sosok naga besar melingkari bagian atas gerbang surga ketiga yang megah. Naga raksasa itu melingkari pilar pintu tiga seperti ular yang saleh. Itu tampak seperti binatang buas yang menjaga tiga pintu. Pada saat yang sama, sekelompok orang berkulit hitam sudah menunggu di bawah tiga pintu raksasa. Huff, orang bodoh yang bodoh, mereka yang berani masuk tanpa izin ke dunia enam jalan akan dibunuh tanpa ampun. Genderang perang ditabuh di depan mereka. Melihat pasukan musuh yang ditempatkan di luar gerbang dunia Bisdao, orang-orang di kapal Giant Stream Club tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan senjata mereka. Namun, Chuhen dan Mufei saling memandang, dan segera setelah itu, senyum tipis muncul di wajah mereka. Isi saja, kata Mufei dengan suara yang dalam. Apa? Semua orang terkejut. Menerjang masuk secara langsung. Long King Yang, yang berdiri di belakang, sedikit terkejut. Dia kemudian menatap Chuhen dengan ragu-ragu. Chuhen mengangguk. Tidak perlu memperhatikan beberapa orang di luar ini. Berikan perintah, percepat dan isi daya melalui. Merayu. Suara klakson yang agung dan penuh semangat bergema di langit seperti auman binatang raksasa. Kemudian, aura yang kuat dan perkasa tiba-tiba muncul dari masing-masing kapal Giant Stream. Terimklut. Kemudian, semua rune indah yang menutupi permukaan kapal menyala, satu demi satu, seolah-olah terjalin dengan sambaran petir. Dilihat dari jauh, tampak seolah-olah sepasang sayap cahaya raksasa terbentang di kedua sisi kapal. Bas, kecepatan kapal meningkat secara eksponensial. Momentum yang tak terbendung itu sebanding dengan meteor yang menembus langit. Lebih dari selusin kapal raksasa dengan aura menakutkan dan kecepatan tinggi menuju langsung ke gerbang tiga surgawi di depan. Orang-orang yang menjaga platform Ling Xiao menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak mengira para penyusup itu begitu ganas. Invasi mereka begitu mendominasi. Mereka bahkan tidak mengumumkan dimulainya pertempuran. Mereka langsung dibebankan ke kapal Giant Stream Clute. Mundur, para penjaga panik dan buru-buru mengubah formasi mereka. Namun, Flowing Cloud Arc yang telah berakselerasi tampak seperti monster raksasa yang menabrak kerumunan. Bagaikan meteorit, hantaman mengerikan itu langsung membalikkan pertahanan putaran pertama lawan. Ledakan. Bang. Satu demi satu, kapal raksasa awan mengalir sama sekali tidak mampu menahannya. Para pejuang yang menjaga di luar dunia bisdaw seperti sekelompok binatang yang meledak, dan tersebar ke segala arah. Ada juga sejumlah besar orang yang langsung terkoyak oleh dampak kekuatan besar, meledak secara paksa menjadi awan kabut darah. Dalam sekejap, segala macam jeritan dan ratapan terdengar. Gemuruh. Bang. Kapal raksasa driftload yang tak terhentikan berulang kali menabrak atap cakrawala tinggi. Batuan meledak, dan lubang besar dengan cepat terbuka di atap cakrawala tinggi. Bas-bas, pada saat yang sama, gerbang surga ketiga di teras lingsiao bersinar dengan serangkaian cahaya yang menyilaukan. Bayangan naga yang melingkari pilar juga mengeluarkan raungan menyeramkan. Seolah-olah itu memperingatkan para penjajah. Namun, selusin, binatang prasejarah, sepertinya tidak memiliki niat untuk berhenti. Mereka menerobos lapisan pertahanan pertama, membalikan penjaga yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba di atas gerbang surga ketiga. Angin bertiup kencang, dan awan sangat kencang. Di langit di atas tiga pintu, sebuah pintu formasi yang megah muncul. Buku rahasia kuno berkelap-kelip di langit, dan gerbang susunan yang cemerlang menguraikan roda cahaya yang selalu berubah. Di dalam roda cahaya, badai berputar seolah-olah itu adalah mata spasial. Itu adalah penghalang. Yan Fusu berkata dengan suara yang dalam. Serang saja, Mufei mencoba menenangkan semua orang lagi. Jika itu adalah kapal Golden Stream Clute biasa, ia mungkin tidak akan mampu menahan tekanan penghalang spasial. Namun, kapal Stream Clute raksasa ini semuanya adalah kapal perang super yang dibangun oleh aliansi enam klan dengan sumber daya yang sangat besar. Selain itu, mereka telah diperkuat oleh rune dari banyak rune kuat dari istana misteri ilahi. Kekokohan mereka sungguh luar biasa. Segera, Chu Hen, Mufei, dan kapal Giant Stream Clute pertama lainnya menabrak roda badai cahaya di atas gerbang surga ketiga seperti seekor domba. Rumbel, begitu mereka bertemu, kapal Giant Stream Clute sepertinya telah menembus mata badai. Layar cahaya besar terbentang, dan langit bergetar hebat. Namun, meski langit sedang runtuh dan badai terjadi. Kemajuan kapal Giant Stream Clute tidak melambat sedikitpun. Kapal Giant Stream Clute pertama secara langsung menghadapi dampak petir yang tak ada habisnya dan melewati gerbang penghalang. Kemudian, yang kedua, ketiga, keempat, satu demi satu, kapal Stream Clute raksasa menyerbu, Bis Daorilem, dengan binatang buas yang mencabik-cabik mereka. Hanya dalam beberapa kedipan mata, pintu masuk Bis Daorilem berantakan. Garis pertahanan pertama tidak menghalangi pihak Chu Hen sedikitpun. Gemuruh. Lebih dari sepuluh kapal Giant Stream Clute meluncur keluar dari roda cahaya di langit. Di dalam alam Bis Daorilem, apa yang muncul di depan Chu Hen, Mufei, Yan Fusu, dan yang lainnya adalah pegunungan yang sangat curam dan megah. Tepat di depan mereka. Pegunungan yang melintasi timur dan barat itu seperti tembok besar yang sangat besar. Di sisi lain pegunungan, tiba-tiba terjadi banjir bandang yang memicu momentum megah yang membubung ke angkasa. Binatang buas yang menakutkan dengan aura ganas merangkak keluar dari kedalaman pegunungan. Binatang buas dengan berbagai ukuran memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada raksasa yang ditutupi baju besi batu. Ada naga bumi dengan duri di punggungnya. Ada juga monster dengan banyak kepala. Alam dao binatang, seperti namanya. Di alam ini, ada pasukan besar binatang buas. Mengaum. Mengaum. Diiringi raungan yang tajam dan memekatkan telinga, binatang buas yang menakutkan itu dengan cepat naik ke puncak tembok besar. Mata mereka bersinar dengan cahaya jahat. Melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, mata Mufei bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Buka kabinnya. Bas, mengikuti perintah Mufei, bagian atas semua kapal Giant Stream Clute perlahan-lahan terbuka dari tengah. Seperti karapas yang terbelah di kedua sisi, seluruh kabin kapal Giant Stream Clute segera terbuka. Pasukan ekspedisi di Bahtera Raksasa itu benar-benar terekspos. Wash, udara dingin yang menusuk menyebabkan armornya bergetar, dan rambut menari-nari dengan liar. Chu Hen, Mufei, Yan Fusu, dan komandan lainnya seperti penguasa dunia saat mereka dengan cepat mendekati tembok besar. Keke, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Kemudian, binatang-binatang itu melompat ke langit dan bergegas menuju sepuluh kapal Giant Stream Clute di depan mereka. Gerombolan binatang buas yang lebat menutupi langit. Mereka begitu lebat hingga seperti belalang, menari liar di langit. Namun, Mufei tidak bingung sama sekali. Dia mengangkat tangan kirinya dan berkata, angkat, busur panjang. Wash, diiringi suara rantai logam yang ditarik, deretan busur mekanis muncul dari kabin kapal Giant Stream Clute di belakang mereka. Setiap panah memiliki panjang lebih dari seratus meter. Dan di busur panahnya, ada anak panah besar yang panjangnya lebih dari dua ratus meter. Selain itu, ada dua sirip besar berbentuk daun willow di ujung setiap anak panah. Buka busurnya. Perintah Mufei. Kaca, lusinan orang dengan cepat menarik tali busurnya ke belakang, dan anak panah besar itu terbang secara diagonal menuju langit di depan mereka. Aura yang sangat tajam menyebar. Lepaskan anak panahnya. Teriak Mufei. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, anak panah besar itu langsung meletus dengan momentum menembus awan, merobek udara dan menggambar busur di kehampaan menuju banyak binatang di depan mereka. Saat mereka bergerak, sirip berbentuk daun willow di ujung anak panah besar itu berputar dengan cepat. Itu seperti bilah guilotin yang berputar. Dengan bilah kipas ekor yang berputar cepat, anak panah raksasa yang berputar itu membunuh binatang buas itu satu demi satu, mencabik-cabiknya. Sirip berbentuk daun willow di ujung anak panahnya seperti mesin cincang daging. Begitu binatang buas itu tersapu panah, mereka semua akan hancur menjadi awan kabut darah. Seribu tujuh ratus tiga. Suara mendesing. Satu demi satu, anak panah raksasa yang menembus awan meletus dengan niat membunuh yang menusuk yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ekor anak panah raksasa berbentuk daun willow berputar dengan cepat seperti angin puyuh berkecepatan tinggi, menyapu area yang luas dan langsung menyerbu ke dalam gerombolan binatang buas yang menutupi langit. Ketajaman tanpa batas merobek udara. Langit dipenuhi kabut berdarah dan daging cincang. Siapapun yang terkena ekor panah raksasa yang berputar itu akan langsung terkoyak-koyak. Merayu. Merayu. Di alam bisdao, binatang buas itu meraung. Segerombolan binatang buas langsung melompat dari tembok besar yang tinggi. Mufei terus-menerus memberi perintah untuk menyerang. Api. Busur besar diselusin kapal raksasa ditarik menjadi bentuk bulan purnama. Diiringi getaran penuh gairah dari tali busur, serangkaian suara menusuk angin yang cepat dan tajam menumpuk satu demi satu. Anak panah besar yang panjangnya 2 hingga 300 meter menyeret bayangan indah yang mengalir melintasi langit. Dalam gerakan cepatnya, ekor daun willow di ujung anak panah membentuk lingkaran pusaran cahaya kemasan yang sangat merusak di bawah dorongan aliran udara. Bang, bang, bang. Di bawah serangan besar-besaran dari ekor yang berputar, sejumlah besar binatang buas hancur berkeping-keping. Gerombolan binatang buas yang menutupi langit dan menutupi bumi seperti segerombolan belalang diledakan ke dalam lubang besar. Luar biasa. Di kapal terdepan, Long King Yang, Li Wuxiang, Ye Yao, dan yang lainnya semuanya tampak kagum. Seperti yang diharapkan dari Istana Surgawi Misterius, untuk dapat mengembangkan panah jarak jauh yang begitu kuat, Yan Fusu juga berseru dengan kagum. Menatap sekelompok binatang yang dihancurkan satu demi satu, banyak keheranan muncul dari mata cuhen. Setelah beberapa putaran serangan, formasi pihak lain menjadi berantakan total. Merayu. Hah. Serangkaian pusaran panah raksasa menyapu, dan banyak dari binatang itu langsung tersebar. Pasukan kapal raksasa aliansi tidak dapat dihentikan. Segera, mereka menyerbu ke langit di atas tembok besar. Tanpa ragu, dua gelombang serangan dan pertahanan dari Bis Daorilem tidak dapat menghentikan pihak cuhen sama sekali. Namun, tepat pada saat ini, di dataran tinggi di belakang pegunungan tembok besar, deretan meriam lebar muncul satu demi satu. Di atas menara terdapat ketapel yang sangat besar. Itu adalah, mata Long King Yang menjadi gelap. Ekspresi cuhen, Mufei, Yan Fusu dan yang lainnya berubah menjadi serius. Kemudian, ketapel raksasa di dataran tinggi di belakang tembok besar mulai menekan ke bawah dengan cepat. Ketika roller mencapai titik terendah, piringan itu tiba-tiba memantul. Dalam sekejap, batu-batu besar terlempar ke udara di hadapan mereka. Saat kelompok cuhen bertanya-tanya apakah jangkauan serangan ketapel bisa mencapai ketinggiannya, batu yang terlempar ke udara meledak dengan kecepatan ekstrim. Terlebih lagi, saat mereka bergerak, tanda jimat berwarna merah tua dan jimat rahasia yang tak terhitung jumlahnya muncul di bebatuan besar yang terbang di atasnya. Gesekan dengan udara justru menghasilkan energi panas bersuhu tinggi. Hanya dalam beberapa kedipan mata, permukaan batu yang berterbangan itu langsung terbakar dengan nyala api yang menghanguskan. Aura panasnya menekan seperti meteorit yang terbang ke arah mereka. Itu adalah kekuatan inti Molten Klan Batu Suci, kata Yan Fusu dengan sungguh-sungguh. Apa? Begitu dia selesai berbicara, batu-batu besar yang menyala-nyala yang terbang ke arahnya seperti meteorit dari luar angkasa, menabraknya secara langsung. Semua orang di kapal tanpa sadar mengangkat telapak tangan dan tinju untuk membela diri. Namun, di bawah tekanan gaya luar, semua batu yang menyala itu meledak di udara di sekitar kapal seperti ledakan bunga api. Bang! Ledakan! Satu demi satu, batu-batu besar yang menyala merobek kehampaan, menciptakan badai api dahsyat yang tampak seperti gelombang mengerikan yang dapat menjungkir balikkan langit. Cincin demi cincin api melonjak ke langit. Gelombang kejut yang kuat dan dahsyat terus menghantam bagian dalam dan luar kapal, membuat kapal bergoyang hebat dan gelisah, meski membawa pasukan. Orang-orang di kapal juga merasa sedikit tidak nyaman akibat guncangan tersebut. Bang! Gemuruh! Hujan api bermekaran di langit, nyala api merah memenuhi langit. Batu-batu besar lainnya yang menyala terbang melintasi langit, meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Bola api merah yang menghancurkan bumi menekan dengan cepat, yang masing-masing sepertinya mengandung kekuatan destruktif dari letusan gunung berapi. Setelah dua putaran ledakan berturut-turut, kapal yang berlayar di langit di atas bis daurilem sepertinya menghadapi badai dahsyat yang menyapu langit. Bahkan ada beberapa kapal yang memiliki lubang selebar ratusan kaki di bagian sisi kapalnya. Kapal berguncang dengan gelisah, dan pasukan di atasnya tidak dapat berdiri dengan mantap. Beberapa di antaranya bahkan muntah darah tak henti-hentinya. Aduh! Suara mendesing. Segera, babak serangan baru datang. Kali ini, ratusan dan ribuan bola api besar yang terbungkus batu-batu besar terbang dari belakang pegunungan tembok besar di depan. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler, seolah-olah hujan meteor jatuh dari langit. Semua orang di kapal awan raksasa mengalir dapat melihat hujan bola api yang mendekat dengan cepat di mata mereka. Lebih dari separuh kapal raksasa Drift Club akan hancur akibat gelombang serangan ini. Namun, Istana Misteri Surgawi Lord Mufei tidak panik sama sekali. Formasi jaring surga. Dia berkata dengan dingin. Iya. Segera setelah dia selesai berbicara, para Rune Master Tingkat Sain dari Istana Misteri Surgawi di setiap kapal semuanya melepaskan gelombang energi reiki yang kuat. Bersamaan dengan itu, Rune yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti kupu-kupu cahaya bintang muncul dan berkedip. Banyak Rune Master Tingkat Sain yang bekerja sama. Ham, gelombang suara yang keras dan berapi api menumpuk. Layar langit berbentuk busur emas yang sangat spektakuler benar-benar muncul di depan tim kapal. Layar langit yang besar itu seperti tabir yang dibuat oleh dewa. Semua bola api besar yang terbang ke arah mereka terhalang dari luar. Kemudian, ketika semua bola api berhenti bergerak, Mufei berteriak lagi, Formasi jaring surga, jalan manusia. Jalannya. Saat Mufei selesai berbicara, banyak Rune Master Tingkat Sain dari Istana Misteri Surgawi mengganti segel tangan mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian, layar langit besar berbentuk busur di depan mereka segera bersinar dengan cahaya Rune Roh yang mempesona. Seiring dengan kekuatan pantulan yang sangat besar, semua bola api dan batu dipantulkan kembali. Gemuruh. Guntur dan api memenuhi langit, seolah-olah menyalakan petir. Hujan meteor yang menggemparkan bumi langsung kembali ke jalur semula, jatuh ke arah banyak meriam di belakang tembok besar. Tidak baik. Petik 2. Anggota klan batu suci di belakang tembok besar terkejut. Bahkan sebelum mereka sempat melakukan pertahanan, hujan meteor yang lebat turun. Bang. Ledakan. Gunung dan sungai meledak, bumi berguncang. Setiap bola api yang jatuh, kekuatan ledakan yang tersembunyi di dalam bebatuan segera membalikkan tanah. Gelombang demi gelombang energi kekerasan melonjak di dalam dan di luar pegunungan bis daurilem. Satu demi satu, meriam dataran tinggi dihancurkan ke tanah. Ketapel di atas, bersama dengan anggota roksain tribe, semuanya hancur. Gelombang api menyebar secara sembarangan, menyapu bagian dalam dan luar pegunungan tembok besar seperti api padang rumput. Banyak binatang juga melompat-lompat akibat ledakan. Sungguh, formasi jaring surga, semuanya benar-benar bangkit kembali. Semua orang kagum dengan kemampuan istana misteri surgawi dan mufei. Gemuruh. Saat itu, angin dan guntur bergemuruh di langit di depan mereka. Seiring dengan badai kacau yang mendatangkan malapetaka di sembilan surga, kapal awan raksasa yang mengalir berlayar menembus awan gelap. Puluhan ribu tentara elit berkumpul di kapal awan raksasa yang mengalir. Selain itu, sebenarnya ada binatang terbang megah yang berputar-putar di sekitar dua sayap bahtera raksasa, serta bagian depan dan belakang posisi utama. Masing-masing binatang terbang itu sangat kokoh, dan mereka bergerak sangat cepat. Di punggung binatang terbang itu, ada prajurit yang mengenakan baju perang dan helm, memegang tombak panjang dan pedang tajam. Pada baju besi mereka yang rapi, ada ukiran pola kepala elang. Sudut mata Li Wushang menyipit saat dia berkata, itu adalah pemburu langit dari klan suci binatang kekaisaran. Klan suci binatang kekaisaran. Ini adalah klan yang sangat istimewa. Garis keturunan klan suci ini sangat aneh. Mungkin itu tidak terlalu menonjol dalam hal penguatan kekuatan, tapi garis keturunan mereka memiliki afinitas dan kontrol bawaan yang sangat kuat dengan binatang iblis. Mereka hampir bisa berkoordinasi dengan sempurna dengan binatang iblis dalam pertempuran. Sedangkan untuk pemburu langit, mereka bisa dikatakan sebagai sekelompok pejuang dengan kemampuan mengepung dan membunuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Masa hitam pemburu di udara seperti penunggang naga kuno, menyerbu ke sisi cuhen dengan kecepatan kilat. Kapal kedua belah pihak seperti dua kelompok binatang prasejarah yang akan bertemu. Membunuh. Mereka yang menyinggung dunia enam jalan, mati. Pendatang baru itu meraung dengan suara tegas. Huff, sekelompok penjahat bersekongkol, mata Mufei dipenuhi dengan rasa dingin. Lalu, dia mengangkat tangan dan berteriak. Membunuh. Perintah untuk bertarung telah diberikan. Perang telah meletus. Saat perintah diberikan, semua musuh di kapal melompat keluar dari kabin mereka dan menyerbu ke arah kam musuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat perang yang paling kacau telah tiba. 1704. Pertempuran hebat pun terjadi. Pertempuran sengit terjadi di dunia Bisdao. Setelah beberapa putaran serangan, pasukan yang dipimpin oleh Mufei dan Chuhen menyerbu langit Bisdao World dengan momentum yang tak terhentikan. Saat api perang menyebar melalui pegunungan di bawah, para pemburu langit klan suci binatang kekaisaran dan pasukan musuh yang besar bertemu langsung dengan mereka. Klan Batu Suci. Klan Suci Binatang Kekaisaran. Kedua klan Suci ini bersekutu dengan klan Suci Samsara, Desolate, dan Darah Naga. Meski kekuatan kedua klan ini tidak terlalu kuat, itu masih belum cukup. Tapi ini adalah dunia Bisdao. Klan Suci Binatang Kekaisaran terlahir dengan kemampuan untuk mendekati binatang buas. Itu setara dengan memiliki keunggulan mutlak sebagai tuan rumah. Pekikan. Pekikan. Pasukan binatang terbang dari klan Suci Binatang Kekaisaran berkerumun, angin kencang mereka menimbulkan awan petir di langit. Membunuh. Bertarung. Chu Hen, Mu Fei, dan banyak prajurit di pihak mereka juga bangkit bersama. Mereka menghunuskan pedang mereka dan bersiap untuk bertarung. Ledakan. Gemuruh. Api perang meletus. Kedua kawanan manusia itu seperti segerombolan belalang dan nengat yang bertemu di langit. Pemandangan spektakuler tersebut membuat gunung dan sungai menjadi redup, dan dunia kehilangan warnanya. Suara pembunuhan yang bisa menghancurkan langit dan bumi terdengar. Mendesis. Para pemburu langit yang menunggangi binatang terbang melesat melintasi langit seperti kilat, tombak di tangan mereka berkedip-kedip dengan cahaya yang menyelaukan. Diiringi suara tajam daging yang ditusuk, tombak itu menembus dada salah satu prajurit. Pekikan. Cakar tajam binatang terbang itu menebas, mencabik-cabik prajurit itu. Tatapan Long King Yang, Ye Yao, Li Wu Shang, dan yang lainnya di kapal terdepan menjadi dingin saat mereka menatap musuh pembunuh yang menutupi langit dan tampak seperti sekelompok setan pemburu. Huff, hanya klan suci binatang kekaisaran yang berani menghentikan kita, Li Wu Shang mendengus dan melompat ke udara, matanya yang dalam memancarkan cahaya umu iblis. Badai api setan. Pekikan. Saat Li Wu Shang selesai berbicara, badai api umu yang deras muncul di langit yang dipenuhi binatang terbang. Misalnya, tornado umu yang mengoyak langit, gelombang kejut destruktif sebesar tsunami melonjak ke segala arah di kehampaan. Gerombolan binatang buas dan pemburu klan suci penjinak binatang dimangsa oleh tornado api iblis umu. Gelombang ki yang kacau menjungkir balikan langit yang luas. Namun, selusin pemburu yang tenang dengan aura dingin yang menggigit menunggangi kadal bersisik hitam dan dengan sayap berdaging di punggung mereka melewati badai ungu yang dahsyat. Mereka mengangkat spinning light spears dan menyerang Li Wu Shang. Huff, klan suci mata iblis telah menurun. Jangan mencoba mencari rasa keberadaan di sini. Kamu ingin bertarung melawan klan suci reinkarnasi. Bermimpilah. Pemimpinnya sekuat naga. Cahaya dingin datang lebih dulu, dan kemudian aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin di ujung tombak. Tombak cahaya menyilaukan yang seperti naga merobek celah spasial di kehampaan dan menusuk ke tenggorokan Li Wu Shang. Ekspresi Li Wu Shang sedikit berubah. Pupil ungunya sedikit berkontraksi, dan delapan titik hitam di kedalaman pupilnya berputar. Mata iblis bintang delapan, roh iblis penghancur. Ledakan. Dalam sekejap, angin puyuh ungu tak berujung berputar di sekitar Li Wu Shang dalam kehampaan, saling terkait satu sama lain. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Li Wu Shang, membentuk bayangan ungu ilusi yang transparan. Pekikan. Gelombang udara yang tajam bersiul di udara. Ekspresi Li Wu Shang mendominasi. Roh iblis, disintegrasi kekosongan. Wuss. Kekuatan ilahi Li Wu Shang yang seperti gunung mengguncang langit saat ia berubah menjadi roh iblis nirvana setinggi 3000 meter. Dia seperti dewa perang raksasa kuno, memegang pedang yang membelah langit di tangannya. Pedang itu ditutupi tanda ungu, dan ketajamannya tak tertandingi. Bang, pemburu binatang yang menyerang Li Wu Shang tertangkap basah. Sebelum tombak di tangannya bahkan bisa menyentuh Li Wu Shang, tombak itu dengan paksa didorong kembali oleh kekuatan mengerikan Li Wu Shang. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Li Wu Shang tiba-tiba mengangkat pedang besar di tangannya dan menebas dengan momentum menebas di udara. Berdengung. Aura pedang yang membelah bumi dan membelah langit seperti seberkas cahaya vertikal, menebas langsung ke arah orang di depannya. Ekspresi orang itu berubah drastis. Ah! Tangisan panik dan tergesa-gesa tersangkut di tenggorokannya. Tubuh lawannya dan binatang raksasa di bawahnya secara paksa terbelah menjadi dua. Suara mendesing. Darah berceceran, dan organ dalam beterbangan kemana-mana. Cahaya ungu mengalir di mata roh iblis penghancur yang telah diubah oleh Li Wu Shang. Dia sekali lagi menebas secara horizontal. Bahkan jika klan suci mata iblisku menolak, itu sudah cukup untuk menghancurkan kalian semua. Itu cukup untuk menghancurkan kalian semua. Boom! Itu seperti sambaran petir, ketajamannya menyilaukan langit. Aura pedang ungu horizontal itu seperti gelombang kejut melingkar yang bersiul. Pemburu manapun yang terkena serangan akan meledak menjadi kabut berdarah bersama dengan binatang buasnya. Itu adalah disintegrasi kekosongan roh iblis. Penjaga bintang Sirius Rao Feiluan terkejut. Tapi kemudian dia merasa lega dan bergumam, Li Wu Shang, kamu masih di depanku. Jika itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak musuh. Dengan itu, Rao Feiluan juga melangkah ke udara dan melepaskan kekuatan mata iblisnya yang kuat, melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. Ledakan Pada saat yang sama, Bahtera Raksasa Awan mengalir dari kedua sisi bertemu di kehampaan. Adegan kacau terus meluas. Tanah di dalam dan di luar pegunungan Gridwall terus runtuh. Saat gunung dan lembah runtuh, makhluk raksasa yang ditutupi baju besi magma bergegas keluar dari tanah. Mereka seperti binatang buas yang berhasil menembus segel kuno. Semua jenis makhluk hidup di alam Bisdao dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Selain tim pemburu udara dari klan suci binatang kekaisaran, banyak tokoh dikdaya dari klan suci batu juga ikut bergabung dalam pertempuran tersebut. Tombak dingin itu tajam, dan pedangnya seperti bayangan. Darah berceceran di langit, dan niat membunuh memenuhi udara. Meskipun klan suci binatang kekaisaran dan klan suci batu memiliki keunggulan, geografis, formasi mereka sedikit kacau di bawah pengaruh kuat istana langit gaib dan klan suci mata iblis. Saat itu juga, badai tiba-tiba muncul. Kemudian, langit dan bumi mengalami kekacauan. Angin berputar-putar di langit. Di bawah gemuruh guntur, lebih dari selusin tornado besar menyapu seperti naga dewa kuno yang mampu melahap langit. Ini, Chu Hen menyipitkan matanya. Kekuatan angin yang sangat kuat. Itu pasti klan suci badai, kata Yan Fusu dengan suara rendah. Huff, bahkan klan suci badai bersekongkol dengan klan suci reinkarnasi. Mata Mufei dipenuhi rasa kasihan. Tornado melanda dengan sangat cepat. Kemana pun mereka lewat, langit dan bumi menjadi gelap, dan gunung serta sungai hancur. Sungai dan air terjun mengalir terbalik. Boom! Kemudian, lebih dari selusin tornado yang tampak seperti naga yang mengamuk langsung menyerang banyak bahtera raksasa awan mengalir di sisi Chu Hen. Bahtera raksasa awan mengalir yang stabil sepertinya telah tenggelam jauh ke laut karena topan. Mereka bergoyang dan bergetar hebat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah badai tak berujung yang menutupi langit bercampur dengan bila angin berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis! Ci! Bila angin berbentuk cincin yang sangat kuat terus-menerus menebas, meninggalkan banyak goresan pada bahtera raksasa awan mengalir. Pada saat yang sama, banyak wajib militer aliansi dibelah dan anggota tubuh mereka dipisahkan. Tubuh suci badai. Ia memiliki kekuatan batas garis keturunan yang sangat cepat dan kuat. Di bawah serangan seperti itu, pasukan wajib militer aliansi segera menjadi kacau balau. Wuss! Petik 2 Di tengah deru angin, sejumlah besar ahli klan suci badai menunggangi angin dan bergabung dalam pertempuran dengan klan suci batu dan klan suci binatang kekaisaran. Pemimpin klan Luyu, bahkan kamu memilih untuk ikut bersama mereka. Mufei, yang berdiri di perahu utama, sedikit mengernyit. Matanya seperti obor ketika dia melihat seorang pria parubaya yang dikelilingi oleh tornado yang tak terhitung jumlahnya. Pria itu kekar dan memiliki penampilan yang cukup mengesankan. Angin puyuh cian menyelimuti punggungnya seperti sepasang sayap bayangan, membentuk sepasang sayap angin cian. Pria parubaya bernama Luyu tidak lain adalah pemimpin klan dari klan suci badai. Dia juga merupakan eksistensi kuat yang hampir menjadi kaisar agung. Pemimpin istana Mufei, aku benar-benar tidak ingin bertemu denganmu dalam keadaan seperti itu, Luyu berkata dengan suara yang dalam. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Klan suci reinkarnasi adalah yang terpilih. Mereka harus bertanggung jawab atas token pencarian surgawi sehingga umat manusia dapat menikmati kedamaian, jawab Luyu. Mufei menghela nafas pelan. Tetapi klan suci reinkarnasi tidak punya hati. Mereka merugikan klan suci lainnya karena keinginan egois mereka sendiri. Apa bedanya mereka dengan para tiran jika mereka bertanggung jawab atas token pencarian surgawi? Luyu menggelengkan kepalanya. Seperti kata pepatah, kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang 10 ribu orang. Tidak ada yang lebih cocok untuk memimpin umat manusia selain klan suci reinkarnasi. Lupakan, lupakan. Mufei menghela nafas tanpa daya. Perang 10 ras tidak bisa dihindari. Tidak peduli siapa yang benar atau salah lagi. Tidak peduli lagi siapa yang benar atau salah. Mufeilah yang mengatakan ini, bukan Luyu dari klan suci badai. Tidak ada benar atau salah dalam perang. Klan suci reinkarnasi ingin menguasai umat manusia. Di sisi lain, klan suci reinkarnasi hanya ingin hidup. Untuk hidup, tidak ada benar atau salah. Di medan perang, tidak ada benar atau salah. Setiap orang memiliki tuannya sendiri. Tuan Istana Mufei tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Demikian pula, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Luyu berkata dengan dingin. Mufei menghela nafas dalam-dalam. Membunuh. Membunuh. Di medan perang, setiap orang memiliki tuannya sendiri. Dengan perintah, bunuh, seluruh dunia bisdaw secara bertahap berubah menjadi medan perang surah. Long King Yang, Long Suansuang, Ye Yao, Dong Fang Hengzi, Monyet Yin Tua, dan semua anggota aliansi lainnya juga mengangkat pedang mereka dan bergabung dalam perang melawan dunia bisdaw. Klan suci badai, klan suci binatang kekaisaran, dan klan suci batu bergabung dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di dunia bisdaw untuk meluncurkan serangan yang heboh. Benar-benar kacau. Melihat dari jauh, bisdaw world yang besar telah sepenuhnya berubah menjadi medan perang kehancuran yang kacau balau. Di langit, bumi, sosok manusia dan binatang yang padat. Pemburu langit yang menunggangi binatang terbang bergerak melewati kerumunan seperti kilat. Angin puyuh di langit dengan ceroboh memotong anggota badan. Pada saat yang sama, perang di alam lain juga terjadi. Dunia enam jalan. Perang dimulai. Dunia berubah. 1705. Perang dimulai, transformasi enam jalan. Pada saat yang sama ketika pihak Chuhen dan Mufei membantai jalan mereka ke alam bisdaw, empat alam lainnya juga sedang dalam ayunan penuh. Klan bintang ilahi yang dipimpin oleh Kaisar Bintang Agung memasuki alam hantu seperti pedang tajam. Yang menyambut mereka adalah kekuatan utama klan suci samsara. Cahaya suci bintang yang mempesona berbenturan dengan keras dengan batas garis keturunan tubuh suci samsara. Langit dan bumi runtuh. Gunung dan sungai hancur. Ini seperti akhir dunia. Alam hantu dao, yang selalu gelap dan suram, seterang siang hari di bawah jalinan cahaya bintang. Kaisar Desolation dari klan suci di hutan belantara besar juga mengendalikan kekacauan di alam Asura Dao. Kekuatan utama klan suci di alam gurun besar sedang melawan kekuatan utama klan suci di alam gurun besar. Meskipun mereka berdua adalah klan suci dengan kata, Wilderness, atribut kekuatan mereka benar-benar berbeda. Salah satunya dikenal sebagai kekuatan ledakan seketika terkuat dari klan suci sepuluh arah. Yang lainnya adalah kekuatan korosif dan melemah yang paling sombong. Bentrokan keduanya seperti tombak dan perisai. Di alam Asura Dao, debu kuning memenuhi udara. Segala sesuatu di dunia ini terkorosi oleh kekuatan hutan belantara besar, tak bernyawa. Pertempuran antara kedua belah pihak seperti dasar sungai yang kuno, kering, dan retak. Di alam Dao manusia. Api dan asap. Kaisar Abis memimpin klan suci dari klan suci sembilan neter untuk bertarung melawan kekuatan utama klan suci darah naga. Di langit, langit biru berubah menjadi naga. Makhluk ganas yang ditutupi sisik naga, seperti binatang purba, terlibat dalam pertempuran kacau dengan para pejuang suku Holy Abis. Di alam Dao neraka, klan suci mata ilahi, yang dipimpin oleh Kaisar Langit Terbakar dan Baikianyu, menghadapi rintangan dari klan suci cahaya dan klan suci kegelapan. Medan alam neraka Dao sangat istimewa. Itu dibagi menjadi banyak, wilayah kecil. Area dengan kobaran api yang berkobar. Area dengan air bertinta. Ada area yang dipenuhi duri raksasa. Ada juga wilayah yang dipenuhi debu kuning. Pasukan klan suci mata ilahi langsung mengendarai kapal awan mengalir yang berbentuk raksasa menuju neraka berlapis-lapis ini. Perisai cahaya suci. Berdengung. Serangkaian cahaya menyilaukan menembus langit, dan perisai cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersusun rapi membentuk kanopi besar. Kemudian, berkas cahaya bersilangan yang memenuhi langit berubah menjadi miliaran bayangan pedang dan cahaya tombak yang menyapu. Cahaya ilahi aurora yang kuat segera menyebabkan gangguan besar pada pasukan ras suci bermata suci. Huff, pada saat itu, mata raja bela diri yang mencengangkan langit menjadi dingin ketika dia mengeluarkan suara harum dingin dan terbang keluar dari kabin. Kalian semua, mundurlah. Begitu dia selesai berbicara, Kaisar langit terbakar mengatupkan kedua telapak tangannya, dengan cepat mengembunkan bola api yang berkobar di telapak tangannya. Lalu, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Bas, dengan getaran gelombang udara yang cepat, bola api itu segera meledak dan dengan cepat menyapu ke arah tengah perisai cahaya yang tersusun rapi di depannya melawan cahaya kemasan yang turun seperti hujan. Tidak ada jeda sama sekali. Saat bergerak, ukuran bola api terus membesar. Pada saat mencapai pusat perisai cahaya, diameternya telah melebar hingga seribu kaki. Kemudian, dengan ledakan yang dahsyat dan memekatkan telinga, bola api yang menghantam bagian tengah perisai cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, langit di atas dunia neraka dao langsung terbakar. Misalnya saja ledakan bintang berapi. Lingkaran cahaya merah yang luas dan menakutkan menyapu langit ke segala arah. Banyak ahli dari Light Secret Rache langsung diusir. Kanopi perisai cahaya suci, yang tidak bisa ditembus beberapa detik yang lalu, segera diledakkan ke dalam lubang besar. Besiaplah untuk menanggung murka kaisar. Mata kaisar langit terbakar melonjak dengan semangat juang. Di alam lain, beberapa kaisar agung memimpin dan mengendalikan situasi. Hanya kaisar langit terbakar yang memimpin dan menyerang formasi musuh. Pada saat yang sama, para ahli lain dari ras suci surga terbakar juga mengikuti kaisar langit terbakar ke dalam wilayah musuh. Kaisar langit yang terbakar sedikit cemas. Dia bahkan belum melihat situasi musuh dengan jelas, kata seorang tetua dari ras suci bermata suci kepada Bai Kiyanyu. Bai Kiyanyu sedikit mengernyit dan sedikit mengangguk. Dia bisa memahami, impulsif, kaisar langit terbakar. Bagaimanapun, ras suci reinkarnasi hampir menghancurkan seluruh ras suci surga terbakar. Bagi kaisar langit yang terbakar, permusuhan ini benar-benar tidak dapat didamaikan. Apa yang ingin dia lakukan adalah langsung menyerang dunia neraka dao dan mencapai dunia dao surga untuk melawan ras suci reinkarnasi dan yang lainnya sampai mati. Ayo bertindak sesuai situasi. Bai Kiyanyu tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, itu adalah lima pasukan yang mengepung dunia surga dao. Kekuatan ras suci reinkarnasi, ras suci dunia primitif, ras suci darah naga, dan ras lainnya semuanya tersebar. Bahkan jika situasi di dunia dao neraka tidak jelas, pihak lain tidak akan memiliki terlalu banyak rencana cadangan. Dipahami, orang tua itu mengangguk setuju. Lalu, dia melambaikan tangannya dan memberi perintah. Membunuh. Bunuh. Segera setelah dia selesai berbicara, pasukan ras suci bermata suci melonjak seperti sekumpulan ikan yang keluar dari perahu raksasa dan melancarkan niat pertempuran yang mengerikan terhadap musuh di depan mereka. Mengenakan biaya. Serang dunia surga dao. Tombak emas dan kuda lapis baja bertemu di medan perang. Tombak dingin menari-nari di langit. Pedang biok menyapu dunia. Dunia neraka dao. Pertempuran neraka. Bai Kiyanyu tidak ada bandingannya dan sombong. Tunggu sebentar, dia tiba-tiba berkata kepada sosok ramping dan cantik di sampingnya yang hendak bergabung dalam pertempuran. Yang terakhir tertegun sejenak, mata merahnya yang seperti kaca menatap pria itu dengan tatapan sedikit bingung. Mo King Lee. Dia seharusnya pergi ke Bis Dao World bersama Chuhan. Namun, ketika dia berada di kota White Turk, dia diminta oleh Bai Kiyanyu untuk datang ke dunia neraka dao. Bai Kiyanyu melirik ke arah Mo King Lee. Tinggal di sisiku. Mata Mo King Lee bersinar karena terkejut, tapi dia tidak bertanya apapun dan sedikit mengangguk. Pada saat itu, bahkan Mo King Lee, yang merupakan putri kaisar burung pipit api langit bersayap suci, mau tidak mau merasakan aura Bai Kiyanyu terlalu kuat. Dibandingkan dengan kaisar langit terbakar, Bai Kiyanyu lebih seperti pemimpin serangan terhadap dunia neraka dao. Dunia binatang dao. Ledakan. Bang. Pertempuran kacau di langit, cahaya putih menyala. Angin dingin menderu dan bila angin menari-nari di langit. Pertarungan antara kedua belah pihak terus berlangsung. Klan suci batu, klan suci binatang kekaisaran, klan suci badai. Meskipun mereka bukan kekuatan yang kuat, di pihak Chuhan, hanya istana Arcanum yang dapat dianggap sebagai sistem yang lengkap. Klan suci mata iblis berada dalam kondisi, kritis. Klan primal chaos bahkan lebih buruk lagi. Adapun aliansi bela diri, gunung Kunliu, dan kekuatan lainnya, mereka hanya memiliki keunggulan dalam jumlah. Pertarungan sengit kedua kubu tampaknya tidak akan berjalan sepihak dalam waktu singkat. Tentu saja. Ini dengan syarat Chuhan belum ikut berperang. Kemarahan meteor angin ekstrim. Pemimpin klan suci badai, Lu Yu, menginjak angin puyuh yang dingin, sayap angin biru di belakangnya. Kemanapun dia pergi, darah dan daging berterbangan. Mata Chuhan menjadi dingin. Dia menoleh ke Mufei dan berkata, Tuan Istana Mufei, aku serahkan perintah padamu. Ekspresi Mufei serius, mem. Dengan itu, Mufei berteriak, angkat menaranya. Ya. Para anggota Istana Langit Gaib di kapal raksasa merespons secara serempak. Saat ribuan rune mempesona muncul di de kapal raksasa, bagian tengah de terbuka. Kemudian, selusin menara mega perlahan-lahan menjulang dari puncak setiap kapal awan mengalir. Setiap menara tingginya lebih dari seratus meter. Di puncak setiap menara ada bola kristal energi yang mempesona. Rune dan Rune yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi menara, bersinar. Banyak master prasasti suci dari Istana Langit Gaib yang menyuntikkan Rune ke dalam menara. Berdengung. Ruangan itu bergetar, mengumpulkan energi. Setiap bola kristal di puncak menara melepaskan sumber energi yang kuat. Menyerang. Perintah Mufei. Segera setelah dia selesai berbicara, seberkas cahaya menakutkan keluar dari atas setiap menara pada saat yang bersamaan. Sinar cahayanya berwarna merah tua, gelap seperti aliran lava. Bang. Bang. Begitu sinar kematian ditembakkan, satu demi satu, para pemburu langit dari klan suci binatang kekaisaran hancur berkeping-keping dalam sekejap mata, bersama dengan binatang buas mereka. Mereka langsung meleleh. Itu benar-benar meleleh dan menghilang dalam sekejap. Kekuatan yang sangat menakutkan. Semua orang memperlihatkan ekspresi kaget. Bahkan Chuhen pun terkejut. Istana Surgawi Gaib. Istana Okultisme Surgawi sesuai dengan namanya. Terkejut, Chuhen menggambar kilatan petir ungu di udara dan berlari menuju Lu Yu, pemimpin klan Stormwind St. Klan. Merasakan tekanan kuat yang datang dari tubuh Chuhen, ekspresi Lu Yu jelas berubah sesaat. Terburu-buru. Lu Yu menutup telapak tangannya dan menariknya keluar. Bila angin spiral yang tajam langsung terbentuk. Tebasan meteor. Lu Yu berteriak dalam hati. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan bila angin spiral di telapak tangannya ke arah Chuhen. Wuss. Badai menderu dan topan bergejolak. Bila angin spiral mengembang dengan cepat, dan lingkaran demi lingkaran, bayangan hijau bila angin seperti lingkaran luar topan. Aurora yang mempesona itu seperti lubang putih. Saat kekuatan penghancur yang mengerikan menyelimuti area tersebut, ruang di segala arah terkoyak. Meninggalkan retakan yang panjang dan sempit di dalamnya. Itu adalah serangan pasti mematikan dari ahli Kaisar Rilem. Itu sangat menggemparkan. Namun, pancaran petir umu itu bahkan tidak mengubah lintasannya sedikitpun. Dentang. Saat bila angin hijau dan petir umu bertemu, kekuatan pemotongan badai besar itu bertabrakan dengan petir. Ruang dengan cepat terdistorsi dan runtuh. Angin kencang menderu ke sembilan langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, bila angin spiral yang sangat merusak dan ganas langsung meledak dari tengahnya. Dunia berguncang. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit, berhamburan kemana-mana. Semua orang di sekitar dikirim terbang. Luyu mengerutkan kening, matanya dingin. Huh, bahkan seorang raja bela diri pun harus menghindari seranganku ini. Murid Luyu menyusut sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Di tengah pusaran jutaan bila angin yang saling terkait, sosok muda yang diselimuti cahaya ungu berdiri dengan bangga di bawah langit seperti dewa perang yang telah turun ke dunia fana. 1706 Tuan, Anda berada di pihak yang salah. Di tengah pusaran bila angin, Chuhen muncul di depan Luyu, pemimpin suku Storem Sein, mengenakan baju besi ungu yang merobek badai. Wajah Luyu berubah. Anda belum terlambat untuk menyesal, kata Chuhen dingin. Huh, hentikan omong kosong itu. Luyu mengulurkan satu telapak tangan. Saat kelima jarinya menjangkau ke arah Chuhen di udara, angin Chuhen berputar di sekitar lengannya dan menyatu di tengah telapak tangannya, segera berubah menjadi tombak tajam yang tiada taraf. Tombak itu menembus udara dengan kecepatan ekstrim. Polaki mengalir di sekitar tubuh tombak, memancarkan aura kematian. Namun, Chuhen tidak panik sedikitpun saat menghadapi serangan kaisar puncak. Bang! Suara teredam yang berat dan keras meledak di udara. Tombak yang terkondensasi dari angin puyuh Chuhen secara mengejutkan pecah berkeping-keping kurang dari setengah meter di depan Chuhen. Pecahan es dengan ukuran berbeda menari-nari di udara. Mata Luyu membelalak keheranan. Tubuh Chuhen dikelilingi oleh cincin cahaya ungu seperti pusaran air. Sepasang muridnya yang sedalam sumur kuno diam-diam melonjak dengan cahaya ungu iblis. Maaf, tapi kamu tidak akan bisa menghentikan kami. Karena mufei. Chuhen dengan lembut mengucapkan kata, maaf. Murid Luyu sedikit mengerut. Sebelum dia sempat bereaksi, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di langit. Gelombang kejut yang kuat itu seperti lingkaran cahaya yang dipicu oleh ledakan sebuah bintang. Energi kekacauan melonjak ke langit, dan Luyu sepertinya terkena kekuatan yang luar biasa saat dia dengan cepat jatuh ke bawah. Dalam proses terjatuh, Luyu mencoba menstabilkan tubuhnya. Tapi Chuhen tidak memberinya kesempatan. Wuss! Bayangan muncul di udara. Seperti kilatan cahaya, Chuhen langsung muncul di depan Luyu. Ekspresi Luyu berubah. Pada saat ini, dua suara angin yang menusuk datang secara eksplosif dari kedua sisi Chuhen. Luyu, kami di sini untuk membantumu. Chuhen, jangan terlalu sombong. Salah satunya dikelilingi oleh lingkaran cahaya coklat. Medan gravitasi yang kuat menyelimuti ruang di sekitar Chuhen. Medan gravitasi yang kuat membuat udara tenggelam. Pada saat yang sama, orang lain sedang menunggangi seekor elang yang seluruh tubuhnya bersinar terang. Elang itu secepat kilat, setiap bulu berwarna emas dan matanya tajam seperti raja ribuan binatang terbang. Pria di atas elang itu mengenakan baju sirah perak cemerlang dan memegang trisula di tangannya. Auranya juga sangat kuat. Merasakan dua aura luar biasa dan kuat di belakangnya, mata Chuhen menggigil dan cahaya aneh berkedip di pupil ungunya. Dentang Tiba-tiba, mata Chuhen memancarkan cahaya ungu yang indah. Kemudian, langit dan bumi kehilangan warnanya. Pilar petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, seperti pembulu darah yang mengalir di tubuh manusia, meluas ke segala arah. Ditemani oleh guntur dahsyat yang seperti jaring surgawi, langit di atas dunia bisdaw tiba-tiba dipenuhi petir, dan ruangan bergetar. Bang! Bang! Pada saat berikutnya, badai api iblis yang dahsyat meledak di udara. Seiring dengan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya, tiga sosok yang dekat dengan Chuhen langsung dikirim terbang. Lu Yu, pemimpin klan Storm Sein Klan, merasakan tubuhnya bergetar. Pilar petir yang memancarkan aura hukuman surga runtuh. Seolah-olah dia sedang dihukum oleh surga. Pilar petir ungu yang merobek kehampaan meledakkan Lu Yu ke pegunungan tembok besar di bawah. Pegunungan yang mirip naga segera terbelah menjadi dua. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar, dan pegunungan yang megah runtuh satu demi satu akibat gempa susulan dari pola guntur yang berkembang. Pemimpin klan, semua orang dari klan Storm Sein terkejut. Mata dua orang lainnya yang didorong kembali oleh Chuhen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu, sebelum pria parubaya yang menunggang ilang berbulu emas bisa menstabilkan tubuhnya, Chuhen membalikkan tubuhnya ke samping dan mengangkat kelima jarinya ke udara. Retakan. Dalam sekejap, seberkas cahaya ungu keluar dari telapak tangan Chuhen. His, serangkaian darah yang menyilaukan berceceran. Elang berbulu emas yang tampak seperti kaisar burung bahkan tidak sempat berteriak. Sinar cahaya ungu dari telapak tangan Chuhen langsung menembus kepalanya. Cairan merah putih keluar. Chuhen menekan dengan lengannya. Pancaran petir ungu itu seperti bila cahaya yang tajam, dengan cepat memotong tubuh elang berbulu emas. Ekspresi pria parubaya berubah drastis. Dia buru-buru melompat keluar. Desir. Sinar cahaya ungu melewati kakinya. Hampir di saat yang sama dia mundur, elang berbulu emas yang agresif itu langsung terbelah menjadi dua. Sangat dekat. Sedikit lagi. Pria parubaya dari Bissein klan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Chuhen berdiri di udara, memandang orang-orang di sekitarnya. Aku khawatir kalian tidak bisa menghentikan kami. Dalam sekejap, dia mengalahkan pengepungan klan Storm Sein, klan Bissein, dan klan Rock Sein. Seolah-olah Chuhen sedang mengumumkan kepada orang-orang gelar, Kaisar Chuh. Pada saat yang sama, di bawah komando Mufei, meriam di kapal raksasa awan mengalir menembakkan sinar demi sinar cahaya kematian. Sinar cahaya kematian yang sangat kuat melintasi langit. Satu demi satu, binatang raksasa yang ganas dan menakutkan itu ditusuk-tusuk. Satu demi satu musuh langsung luluh. Tak terhentikan. Benar-benar tidak dapat dihentikan. Mufei memimpin pasukan penakluk dan dengan cepat meraih keunggulan. Kapal emas awan mengalir yang besar bergegas ke kedalaman alam Bisdao dengan momentum memecahkan kebekuan. Tiba-tiba, pada saat ini, langit di atas kapal raksasa awan mengalir yang terdepan diselimuti oleh badai awan gelap yang kacau balau. Haha, Tuan Istana Mufei, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak ikut campur? Seringai rendah dan sinis memasuki telinga Mufei tanpa peringatan apapun. Orang-orang di kapal terdepan terkejut. Oh tidak, Yan Fusu dari klan Keos segera berseru. Tuan Istana Mufei, hati-hati. Dentang. Sebelum dia selesai berbicara, Guntur bergulir surga ke-9 merobek langit, diikuti oleh cakar naga emas yang sangat besar. Gemuruh. Suara yang memekakkan telinga. Cakar naga emas tampaknya telah menjangkau dari alam eksistensi lain, dan mendarat dengan kokoh di tubuh Mufei di kapal raksasa awan mengalir. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, kapal raksasa awan mengalir, yang panjangnya lebih dari 10.000 meter, secara paksa terbelah di tengah. Bang! Badai puing yang merusak menyapu langit. Dampak kekerasan itu langsung menyebabkan kapal emas awan mengalir yang seperti binatang itu meledak. Seiring dengan banyaknya menara meriam, banyak ahli dan penakluk istana misteri surgawi di kapal raksasa itu langsung dihancurkan oleh cakar ini. Aura yang menakutkan. Yan Yuan, Long Qingyang, Ye Yao, Dong Fang Hengzi, dan yang lainnya semuanya terkejut. Melihat kapal raksasa awan mengalir yang langsung hancur, Yan Fusu mengepalkan tangannya dan berteriak dengan dingin, Kaisar Darah Naga. Kaisar Darah Naga. Kekuatan utama klan suci darah naga saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan para penakluk klan suci jurang neraka di alam mimpi buruk. Siapa yang mengira Kaisar Darah Naga akan benar-benar muncul di sini? Energi kekerasan muncul entah dari mana, dan Mufei, penguasa istana misteri surgawi, memuntahkan setegup darah. Dia segera mengerahkan kekuatan rune untuk mundur. Namun, sebelum Mufei bisa membela diri, cakar naga yang telah menghancurkan kapal raksasa itu tiba-tiba meledak dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar. Gemuruh. Angin dan kilat yang tak ada habisnya mengalir, dan area di mana Mufei dengan cepat menjadi gelap. Ledakan. Kemudian, cakar naga penghancur dunia yang besar jatuh seperti gunung yang jatuh, langsung menghancurkan Mufei ke tanah. Gunung-gunung meledak, dan sungai-sungai mengalir terbalik. Gunung-gunung dan tebing-tebing itu langsung rata, dan dimanapun cakar naga itu mendarat, tanahnya retak menjadi ngarai. Dalam sekejap mata, keadaannya sudah tidak seperti dulu lagi. Uh! Di tengah debu dan puing-puing yang beterbangan, Mufei memuntahkan setegup darah, dan auranya segera melemah. Tuan Istana, orang-orang di Istana Misteri Surgawi panik. Pada saat yang sama, badai menderu, dan naga itu meraung ke sembilan langit. Gelombang energi sembilan naga yang membuat jiwa seseorang bergetar tiba-tiba muncul di langit di atas dunia bisdao. Dikelilingi oleh bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya, sosok kaisar yang mendominasi berdiri dengan bangga di medan perang yang kacau balau. Mufei mengerutkan kening, dan mata merahnya dipenuhi dengan keseriusan. Hef! Kaisar darah naga menunduk dengan sikap yang sangat mengejek, mereka yang tidak tahu bagaimana menghargai peluang tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Setelah mengatakan itu, kaisar darah naga mengulurkan telapak tangannya. Berdengung. Ruang yang bergetar tiba-tiba runtuh dan tenggelam, dan sebuah telapak tangan besar menekan ke bawah. Garis-garis telapak tangan terlihat jelas. Kelihatannya lambat, namun nyatanya, sangat cepat. Pasalnya, saat digerakkan, telapak tangan terus mengembang. Mufei tampaknya telah menemui jalan buntu, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak bagus, seru Yan Fusu. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Terutama jika lawannya adalah salah satu dari sepuluh kaisar agung, kaisar darah naga. Melihat telapak tangan emas yang mengembang, murid Mufei terus-menerus bergetar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya terus tenggelam, dan bahkan ruang di dekatnya pun terjepit hingga berubah bentuk dan retak. Boom! Energi besar seperti bintang yang menghancurkan bumi menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, retakan besar mulai muncul satu demi satu. Lingkaran-lingkaran cahaya emas menyapu langit dan bumi seperti tsunami nebula yang tersebar. Saat gunung raksasa itu diratakan, sungai-sungai dikejauhan meluap, dan sejumlah besar air mengalir ke ngarai yang tenggelam ini. Mata kaisar darah naga dipenuhi dengan cahaya dingin yang menyeramkan. Heh! Bocah nakal yang menjengkelkan. Setelah pusaran cahaya yang kacau balau, di bawah runtuhan ledakan, di udara di atas mufei yang berwajah pucat, sesosok tubuh muda berdiri dengan bangga. Sembilan titik hitam perlahan muncul di kedalaman mata ungunya. Fluktuasi energi yang kuat menyebabkan bumi di sekitarnya terbelah menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kamu sendirian kali ini, cuhen melirik ke arah pihak lain. Bibir kaisar darah naga membentuk senyuman dingin, bagaimana? Kalau begitu aku mungkin, bunuh, kamu. 1707. Kaisar darah naga. Kemunculannya yang tiba-tiba di dunia bis dao menyebabkan pemandangan yang sudah kacau menjadi lebih bergejolak. Sebagai komandan utama, Mufei, kepala istana dari Istana Surgawi Misterius, terluka parah. Kaisar darah naga menjelaskan apa yang dimaksud dengan, mengancam, dan menepati janjinya. Gemuruh. Menabrak. Bumi di sekitarnya runtuh, dan gunung-gunung serta tanggul sungai runtuh. Saat medannya tenggelam, aliran air di sekitarnya tiba-tiba melonjak dari segala arah. Aliran air yang deras dengan cepat menenggelamkan lembah di bawah Mufei dan cuhen. Di bawah air yang begelombang dan bersiul, cuhen dan kaisar darah naga berdiri saling berhadapan di udara. Keduanya memancarkan aura kuat secara ritmis. Kamu sendirian kali ini, kata cuhen dingin. Bagaimana? Kalau begitu aku mungkin, bunuh, kamu, mata cuhen menjadi dingin, dan cahaya seperti bintang tiba-tiba muncul dari kedalaman mata ungu jahatnya. Gemuruh. Dalam sekejap, pilar cahaya ungu yang luar biasa indahnya melesat keluar dari dinding batu di bawahnya. Dunia seketika kehilangan warnanya. Aliran air di bawahnya naik, dan airnya memercik seperti tsunami. Semua orang yang hadir terkejut. Provokasi. Sebuah provokasi yang sangat tajam. Bahkan ketika menghadapi salah satu dari sepuluh kaisar besar, kaisar darah naga, aura cuhen tidak ditekan. Sebaliknya, itu seperti nyala api yang kuat, dan niat bertarungnya tinggi. Secara khusus, kata-kata, aku mungkin membunuhmu, membuat hati semua orang di dunia bisdao bergetar. Kaisar darah naga menatap cuhen, dan sepasang mata metaliknya menunjukkan rasa dingin dan jijik yang kuat. Selain bodoh, kamu benar-benar tidak punya apa-apa. Wajahmu seharusnya dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Dengan itu, tangan kaisar darah naga terulur keluar, dan seiring dengan aura kaisar sembilan naga yang menghancurkan langit, sepasang mata metaliknya memancarkan cahaya dingin seperti mata dewa naga. Langit berubah warna, dan bumi bergetar. Gemuruh angin dan guntur berkumpul di langit di atas bis dao world. Domain sembilan naga. Suara yang memekatkan telinga itu seperti guntur di kehampaan. Dalam sepersekian detik, gelombang energi dahsyat bergelombang dari tanah yang terendam banjir sungai. Gemuruh. Kemudian, ombak besar naik ke langit dan mengamuk. Sembilan pilar batu yang megah mengjulang ke langit dari air yang bergejolak. Setiap pilar batu bagaikan pilar yang menembus awan. Di atas setiap pilar batu, terdapat patung batu naga raksasa yang terlihat hidup. Patung naga itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, ada yang menyeringai dan mengaum, dan ada pula yang melingkari kepala seolah ingin merobek langit. Sembilan pilar besar berdiri di sembilan arah berbeda di area tempat Chuhen berada. Dari jauh, itu tampak seperti roh ganas kuno yang menyegel ruang ini. Aura ganas melonjak ke sungai surgawi. Di dunia bisdao, langit gelap. Saat badai berkumpul, aura jahat perlahan menyebar. Berdengung. Area yang ditutup oleh sembilan patung naga itu langsung diselimuti aura yang sangat kuat. Banyak pejuang yang kacau di dalam merasakan organ dalam mereka terkena tekanan dan gravitasi yang ekstrim. Chuhen, aku akan membantumu. Yan Fusu dari klan Chaos buru-buru melintas ke sisi Chuhen, tapi saat berikutnya, tekanan tak terlihat dari segala arah menyebabkan wajahnya sedikit pucat. Dia merasa seolah-olah ada yang mencekik tenggorokannya. Sangat tidak nyaman. Ruang domain yang sangat kuat. Yan Fusu mengerutkan kening. Kemudian, kekuatan garis keturunan Chaos di tubuhnya bocor seperti api iblis hitam yang melonjak di sekujur tubuhnya. Namun, Chuhen berkata, Paman Yan, bawa Tuan Istana Mufei keluar. Yan Fusu tercengang. Dia berbalik untuk melihat Mufei, yang tertanam, di reruntuhan tembok gunung. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan auranya sangat lemah. Jelas sekali dia menderita luka serius. Tetapi, Serahkan dia padaku, kata Chuhen dengan tenang. Melihat sembilan titik hitam yang perlahan berputar di mata iblis Chuhen, pikiran Yan Fusu berada dalam keadaan kesurupan sejenak. Dia menenangkan diri dan kemudian mengangguk. Baiklah, kamu harus berhati-hati. Dengan itu, Yan Fusu bergerak dan meletakkan Mufei yang terluka parah di bahunya. Kemudian, dia berubah menjadi kabur dan dengan cepat bergegas keluar dari domain sembilan naga. Pada saat yang sama, orang lain dalam domain tersebut juga mundur seolah-olah mereka merasakan ketakutan yang tidak terlihat. Dalam sekejap mata, hanya Chuhen dan kaisar darah naga yang tersisa di ruang sembilan domain naga yang luas. Banjir membanjiri ngarai di bawahnya dalam skala besar. Sembilan patung batu besar itu seperti garis pemisah medan perang. Ziz. Petir ungu yang mengamuk bercampur dengan api iblis yang menyihir muncul. Di belakang Chuhen, ia berkumpul menjadi sekelompok siluet binatang jahat seperti mimpi. Merasakan niat bertarung Chuhen yang kuat, bayangan naga emas yang mendominasi muncul di langit di belakang kaisar darah naga. Mengaum. Salah satunya adalah bintang baru dari generasi muda, kaisar Chuh. Yang lainnya adalah orang terkuat di klan suci Dragonblood, kaisar Dragonblood. Itu seperti bentrokan abad ini. Niat membunuh yang tajam dan tak terlihat mulai menyebar. Hahaha, kaisar darah naga mencibir dengan dingin. Kamu berani menantang martabat kaisar ini. Seberapa percaya diri kamu pada dirimu sendiri. Senyuman mengejek muncul dari sudut mulut Chuhen. Jika itu orang lain, aku akan merasakan tekanan, tapi orang yang datang adalah kamu. Kurang ajar. Kaisar darah naga sangat marah. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan dari sembilan naga itu meraung seperti topan yang lewat. Siu, kaisar darah naga tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri dengan kekuatan angin yang tergesa-gesa. Bahkan ayahmu, Curantian, tidak akan berani bertindak gegabuh di hadapanku, apalagi kamu. Aura sedingin es segera menekan. Murid Chuhen mengerut, hanya untuk melihat kaisar darah naga muncul di depannya dalam sekejap. Kemudian, kaisar darah naga menyapukan kakinya ke arah kepala Chuhen. Anginnya sangat dingin, dan angin kencang yang datang dari kaki bagaikan sebilah pisau tajam. Dengan tergesa-gesa, Chuhen segera menyilangkan tangan di depannya. Bang! Kaki berat kaisar darah naga mendarat tepat di lengan Chuhen, dan cincin cahaya kemasan dan ungu muncul di langit. Seiring dengan ledakan yang sangat keras, kekuatan yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Chuhen. Chuhen segera jatuh dari kehampaan. Chuhen yang jatuh dengan cepat semakin dekat ke permukaan air. Aura yang kuat menyebabkan air di bawahnya runtuh. Tapi, sebelum Chuhen bisa sepenuhnya menstabilkan tubuhnya, ledakan yang mengejutkan meledak ke segala arah, dan air di bawahnya langsung terbelak oleh busur cahaya emas gelap yang besar. Busur cahaya kemasan gelap yang sangat tajam itu seperti bilah besar berbentuk cincin. Arusnya terbelah di tengah. Busur cahaya kemasan membelah arus dan menebas ke arah Chuhen. Mati! Suara sedikit marah kaisar darah naga terdengar di telinga Chuhen. Murid Chuhen terus mengecil. Pada saat yang sama ketika kaisar darah naga selesai berbicara, Chuhen mengangkat tangan kanannya dengan tidak tergesa-gesa. Retakan! Saat dia mengulurkan lengan kanannya, sambaran petir ungu tajam dengan cepat mengalir ke atas dan ke bawah lengannya. Lima jari Chuhen saling menempel, dan dalam bentuk tusukan dari depan, dia menghadapi busur cahaya kemasan yang datang langsung ke arahnya. Pekikan! Cahaya ungu yang menyilaukan menyatu di kedua sisi tubuh Chuhen, seperti sayap bayangan cahaya ilahi yang mengalir. Kemudian, lima jari Chuhen yang tertutup mengenai bagian tengah busur cahaya berbentuk cincin, dan kekuatan yang terkumpul di ujung jarinya seperti titik ekstrim. Bang! Dua warna aurora bertabrakan, dan busur cahaya besar berbentuk cincin yang membelah arus langsung terbelah menjadi dua. Chuhen dengan paksa melewatinya. Jari-jarinya, yang dialiri petir ungu, bahkan tidak menekuk. Ini! Semua orang di luar domain sembilan naga terkejut. Serangan ganda kaisar darah naga sebenarnya tidak mampu menekan gerakan pertama Chuhen. Domein dao hebat! Irama cepat itu langsung terpecah. Saat Chuhen melewati serangan sengit lawan, kekuatan domainnya menyebar dengan cepat. Di domain yang disegel oleh sembilan patung naga, lingkaran cahaya ungu muda meluas ke arah kaisar darah naga. Namun, kaisar darah naga malah tertawa lebih menghina. Huff! Domein kaisar, belaka tidak layak digunakan di depan, domain kaisar, milikku. Lelucon yang luar biasa. Setelah mengatakan itu, kaisar darah naga benar-benar terjun menuju kekuatan domain yang telah dilepaskan Chuhen. Gemuruh! Kekuatan sembilan naga tidak dapat dihentikan. Kaisar darah naga seperti pedang pemecah es yang menembus domain halo ungu, memicu momentum yang megah saat dia bergegas menuju Chuhen. Semua orang mengira Chuhen akan menghindari serangan itu. Namun, di luar dugaan semua orang, nyala api ungu segera menyala di sekitar tubuh Chuhen. Aduh! Chuhen meletus dengan kecepatan dan serangan yang kuat untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Saat dia bergerak, api ungu yang menyelimuti Chuhen perlahan mengalir dengan serangkaian spiral hitam yang aneh. Aura yang mendominasi memenuhi langit dan bumi. Cahaya hitam berputar cepat di belakang Chuhen, segera membentuk bayangan hitam yang persis sama dengan siluetnya. Yang mulia, saya harap Anda masih bisa tertawa nanti. Huff! Aku juga berharap kamu bisa percaya diri nanti. 1708 Bas Dengungan Aura yang mendominasi memenuhi langit dan bumi. Aura murka sembilan naga kaisar darah naga menyelimuti Chuhen seperti badai yang merusak. Di sisi lain, Chuhen tidak takut sama sekali. Seluruh tubuhnya mengalir dengan nyala api berwarna ungu yang indah. Sayap bayangan hitam melingkari punggungnya dan dengan cepat diaglomerasi menjadi sosok seperti iblis. Hai! Bintang-bintang meledak, dan angin membelah awan. Chuhen dan kaisar darah naga seperti dua meteorit yang secara tak terduga bertemu di kehampaan. Begitu keduanya bertabrakan, seluruh ruang di wilayah sembilan naga menjadi terdistorsi dan retak. Gelombang kejut yang sangat besar dan kuat menyapu ke segala arah. Air di bawah sungai amruk dengan cepat, dan dampak tabrakan tersapu dengan kekuatan yang menghancurkan. Orang-orang di sekitar yang bertempur dalam pertempuran kacau itu dikirim terbang satu demi satu. Orang ini benar-benar bisa menerima serangan kaisar darah naga. Suku Imperial Bissain, Rock Saint-Tribe, dan Storm Saint-Tribe semuanya terkejut. Meskipun Chuhen telah membunuh kaisar petir dan meraih gelar, kaisar Chu, kaisar petir jelas tidak berada pada level yang sama dengan kaisar darah naga. Kaisar darah naga adalah sosok luar biasa yang berdiri di puncak dunia ini. Nilai hidup Chuhen bahkan tidak lebih dari seratus tahun. Sulit membayangkan bahwa Chuhen dapat menerima serangan kaisar darah naga secara langsung tanpa mengalami kerugian. Benar-benar mengejutkan. Tuan Istana Mufei, apa kabar? Pada saat yang sama, Yan Fusu membawa Mufei ke Flowing Cloud Arc lainnya. Meskipun Mufei memegang dadanya dengan satu tangan dan wajahnya sangat pucat, dia menahan luka-lukanya dan bangkit untuk melihat ke langit di atas wilayah Sembilan Naga. Aku tidak menyangka Longling akan datang ke sini. Aku terlalu ceroboh. Mufei berkata dengan menyesal. Mata Yan Fusu meredup. Bahkan dia tidak menyangka kaisar darah naga akan menjaga dunia bisdao. Kita harus tahu bahwa empat alam lainnya semuanya dipimpin oleh keberadaan setingkat kaisar. Secara logika, mereka seharusnya menuju ke empat alam lainnya. Namun, kaisar darah naga telah muncul di sini. Sungguh mengejutkan. Namun, jika dipikir-pikir dari sudut pandang lain, ini juga merupakan kecemerlangan lawannya. Karena tidak ada kaisar agung di antara pasukan yang menyerang dunia bisdao, kaisar agung darah naga dapat dengan mudah mengalahkan invasi tersebut. Ini juga merupakan strategi lawan. Ledakan. Di dalam domain sembilan naga, aliran esensi sejati yang sangat kacau bagaikan badai yang mengamuk. Antara cuhen dan kaisar darah naga, yang satu diselimuti api ungu dan bayangan hitam, sementara yang lain diselimuti cahaya kemasan dan bayangan naga. Keduanya bertarung dengan liar di ruang domain, tinju dan telapak tangan mereka berbenturan. Bang! Bang! Kedua serangan mereka sangat ganas. Bisa dikatakan setiap pukulan mengenai daging, dan setiap telapak tangan mengenai tulang. Bayangan kepalan tangan dan cetakan telapak tangan yang kacau sangat luar biasa dan mempesona. Tubuh suci darah naga. Di antara sepuluh klan suci terkuat, kekuatan ledakan mereka berada di urutan kedua setelah klan suci desolate. Tidak hanya memiliki daya ledak, tetapi juga memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dalam pertarungan jarak dekat, klan suci keturunan naga jelas lebih unggul dari klan suci mata iblis. Namun, Chu Hen tidak hanya memiliki garis keturunan tubuh suci mata iblis, tetapi dia juga memiliki garis keturunan-keturunan caotik yang pernah mendominasi klan suci sepuluh arah. Kekuatan fisik garis keturunan caotik divine body di masa lalu jelas tak tertandingi. Setiap kali keduanya bentrok, itu sebanding dengan tabrakan bintang, dan percikan api beterbangan seperti gunung. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jangan mempermalukan dirimu sendiri ketika kamu sudah meninggalkan garis keturunan. Kaisar darah naga meraum dan mengayunkan tangannya secara horizontal, meraih tenggorokan Chu Hen seperti sambaran petir. Saat mendekati tenggorokan Chu Hen, lengan kaisar darah naga tiba-tiba berubah menjadi cakar naga yang tajam. Cakar pedang busur emas menebas di udara, dan beberapa retakan di ruang itu segera terkoyak. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah, dan dia bergerak ke samping, menghindari cakar tajam kaisar darah naga. Kemudian, lengan kaisar darah naga lainnya terayun ke depan. Desir, desir, desir. Beberapa suara hembusan angin tiba-tiba terdengar di telinganya, hanya untuk melihat beberapa belati emas terbang keluar dari lengan telapak tangan kaisar darah naga. Setiap belati dikelilingi oleh aura gelap yang mematikan. Bentuk belatinya sangat aneh. Bilah tajamnya seperti cakar naga, dan ditutupi sisik naga yang halus. Itu adalah, duri bayangan skala terbalik, seru Yan Fusu. Hati-hati, Chu Hen. Itu adalah artefak dewa dengan kuali sembilan naga. Mendesis. Beberapa belati bayangan dengan aura gelap yang tersisa di sekitarnya menyapu tubuh Chu Hen. Meski reaksi Chu Hen cukup cepat, beberapa luka rapi dan dalam muncul di dada dan punggungnya. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh saraf di tubuhnya. Darah mengalir deras. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Lukanya tidak bisa sembuh. Kita harus tahu bahwa dengan budidaya Chu Hen saat ini, luka seperti itu bisa sembuh dalam sekejap. Namun yang mengejutkannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lukanya tidak dapat disembuhkan. Luka yang disebabkan oleh, inverted skala shadow tone, tidak dapat disembuhkan atau dihentikan pendarahannya dalam waktu singkat, kaisar darah naga mencibir, lalu membengkokkan jari-jarinya. Desir, desir. Belati dragon skala yang terbang sekali lagi terbang kembali sepanjang lintasan yang telah dilaluinya. Chu Hen mengelak beberapa kali, dan meskipun dia berhasil menghindari beberapa duri bayangan, dua luka lagi muncul di tubuhnya. Chu Hen terlalu ceroboh, Mufei mengerutkan kening dan berkata dengan gelisah. Ekspresi Yan Fusu juga serius. Lawannya adalah kaisar darah naga. Eksistensi yang berdiri di puncak alam yang mulia manusia. Dan, duri bayangan skala terbalik, hidup berdampingan dengan kuali sembilan naga di peringkat artefak ilahi. Keduanya adalah satu, tapi bisa juga dipisahkan. Yang satu fokus pada serangan, yang lain fokus pada fungsi. Khususnya di tangan kaisar darah naga, duri bayangan skala terbalik bisa menimbulkan tingkat kematian yang lebih besar. Saat belati bayangan kembali ke tangan kaisar dragon blood, ketajaman tak berbentuk sekali lagi mengguncang sekeliling. Pupil ungu Cuhan segera memancarkan gelombang energi yang kuat saat dia merasakan aura dingin dan tajam tak berujung yang memancar dari kaisar darah naga. Sembilan bintang berputar, dan angin bertiup. Kemudian, pilar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tubuh Cuhan seperti angin puyuh yang mengguncang langit dan bumi. Mata iblis bintang sembilan, roh iblis kekosongan. Bukankah sudah terlambat untuk transformasi kekosongan roh iblis? Kaisar darah naga mencibir. Desir. Desir. Begitu dia selesai berbicara, mata kaisar darah naga berbinar. Dengan dia sebagai pusatnya, hampir seratus inverted skales sadoton tersebar ke segala arah. Kaisar darah naga merasa seperti dia dikelilingi oleh pedang bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, dia bergerak seperti hantu dan langsung muncul di depan Cuhan. Membalikan sadoton, tidak ada kehidupan di bawah pedang, hanya kematian di bawah pedang. Seiring dengan momentum tersebut, kaisar darah naga mengangkat tangannya dan dengan lembut menekan telapak tangannya ke tengah roh iblis nirwana yang belum sepenuhnya terwujud. Telapak tangan ini cukup untuk membunuhmu. Hah! Telapak tangan kaisar dragon blut yang tampak lembut mendarat di depan Cuhan. Ditemani oleh ketajaman dan kekejaman langit dan bumi yang tiada taraf, hampir seratus bilah bayangan skala terbalik yang tersebar di kehampaan tiba-tiba berkumpul di satu titik dan terbang menuju Cuhan. Belati bayangan yang lebat memancarkan niat membunuh yang tajam. Bilah bayangan terkonsentrasi membelah pilar cahaya ungu yang memenuhi langit. Dengan ledakan yang teredam, River Skeleton Shadow, yang berkumpul pada satu titik, menembus tubuh roh iblis nirwana yang belum sepenuhnya berubah. Selanjutnya, serangannya tidak berkurang, melainkan meningkat saat menyerang Cuhan, yang berada di pusat roh iblis nirwana. Bilah bayangan skala terbalik yang terkonsentrasi sangat cepat. Bagaikan seberkas cahaya, mereka langsung berkumpul di satu titik. Mereka seperti elang yang kembali ke sarangnya, atau seperti bilah yang kembali ke akarnya. His, Cuhan langsung terkena bila bayangan terkonsentrasi, dan energi telapak tangan kaisar darah naga juga menembus. Tak lama kemudian, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut dua kali lipat, dada Cuhan benar-benar meledak dari tengah. Tulang dan organ dalamnya dengan cepat dihancurkan oleh bilah bayangan skala terbalik. Ini sudah berakhir. 1709. River Shadow Ton, tidak ada kehidupan di bawah pedang, hanya kematian di bawah pedang. River Skale Shadow Ton berkumpul pada satu titik, seperti pedang cahaya yang tajam, dan menyerang tubuh Cuhan bersama dengan kekuatan telapak tangan kaisar Dragon Blood yang kuat. Cuhan, Long King Yang, Ye Yao, dan yang lainnya semuanya terkejut. Ekspresi Mufei, Yan Fusu, dan yang lainnya juga berubah, dan alis mereka tenggelam. Hai. Bilah malam tajam yang tak berujung terjalin, dan dada Cuhan langsung terbuka. Tubuhnya sepertinya terkena kekuatan pemotongan destruktif yang sangat mengerikan. Itu seperti bunga teratai yang mekar dari dalam, mekar dengan cepat. Tulang dan organ dalamnya semuanya terpelintir dan hancur berkeping-keping. Sudah berakhir, kaisar darah naga tersenyum dingin dan menghina. Namun, pada saat berikutnya, tubuh Cuhan, yang telah dihancurkan oleh River Skale Shadow Ton, tiba-tiba memancarkan api iblis ungu yang lebih kuat. Tidak ada tanda-tanda kesakitan atau kepanikan di wajahnya. Ini masih awal, yang mulia. Senyuman lucu itu menyebabkan pupil kaisar darah naga menyempit, dan mata kaisar darah naga menjadi dingin ketika dia berkata dengan suara rendah, klon api ungu. Bang! Bersamaan dengan suaranya, ledakan besar dan mengejutkan tiba-tiba mengguncang langit di atas bis Dow World. Cuhan, di depan kaisar darah naga seperti bintang yang meledak, dan badai ungu yang mengerikan membubung ke langit. Lautan api ungu yang mengamuk seperti pusaran nebula, dan menyapu kaisar darah naga dengan kekuatan untuk menghancurkan langit. Ekspresi kaisar darah naga menjadi dingin. Huff! Berapa lama kamu bisa bertahan dengan skill sepele seperti itu? Dengan itu, kis sembilan naga melonjak di sekitar kaisar darah naga, dan bayangan naga yang megah dan mendominasi berputar di sekelilingnya, sepenuhnya menghalangi badai api ungu yang melonjak. Pekikan! Tapi tepat pada saat ini, sepasang mata iblis berwarna ungu yang misterius dan sangat besar tiba-tiba muncul di langit di atas badai ungu yang mengamuk di sembilan langit. Mata iblis yang jahat dan menawan itu seperti mata Vingot yang memandang ke bawah ke langit. Selanjutnya, sembilan titik hitam di kedalaman mata iblis saling mengejar saat mereka berputar, menyebabkan langit dan bumi bergetar secara ritmis, dan kekuatan tak terbatas yang menyelimutinya sebanding dengan rotasi dan rotasi bintang-bintang. Saat fluktuasi energi yang mengerikan menumpuk di matanya, ruang di bawah kaisar darah naga tiba-tiba runtuh. Segera setelah itu, tangan Vingot yang sangat besar dengan miliaran cahaya ungu berputar-putar di sekitarnya muncul di langit di bawah kaisar Dragonblood. Kekuatan yang mengguncang dunia mewujudkan kekuatan ilahi Bima Sakti. Ini sebenarnya adalah teknik kaisar mata iblis. Wajah pucatuan istana misteri surgawi Mufei dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang dari suku Roxane, suku Imperial Bissane, dan suku Stormsane juga terkejut. Mata setan bintang sembilan, genggaman yang memukul surga. Suara cuhen seperti sambaran petir. Ledakan. Aura kehancuran dengan cepat berkumpul menuju kaisar Dragonblood, dan tangan Vingot umu itu seperti cakar binatang purba yang merobek kehampaan. Jari-jarinya yang tajam seperti duri dengan cepat menutup, dan ruang di mana kaisar darah naga segera dihancurkan oleh kekuatan yang tak ada habisnya. Merasakan bahwa ruang di mana dia dengan cepat runtuh dan kekuatan yang datang dari segala arah berkumpul ke arahnya, mata kaisar darah naga tidak bisa menahan kilatan cahaya dingin. Rumornya benar. Kamu benar-benar mendapatkan kekuatan kaisar mata iblis. Namun, ini masih jauh dari cukup. Setelah mengatakan itu, mata emas gelap kaisar darah naga berkedip dengan sinar vertikal. Lengan bajunya berkibar, dan arus berlawanan melesat ke langit. Mengaum. Raungan naga yang berapi-api dan mendominasi keluar dari tenggorokannya, dan bayangan naga emas bercakar lima dengan aura yang mengejutkan tiba-tiba bergegas menuju bima sakti dari belakang kaisar darah naga. Tangan penghancur surga berwarna ungu mengepal dengan cepat. Naga emas bercakar lima menari di langit. Boom. Satu terbuka dan satu lagi tertutup, dan dua kekuatan liar yang berbeda tiba-tiba bertabrakan dan menyatu. Dalam sekejap, sembilan surga hampir runtuh. Cahaya ungu dan cahaya suci kemasan gelap berpotongan dan berkembang di langit di atas alam bisdao. Dunia berubah warna, dan angin serta awan menderu. Di bawah banyak tatapan ngeri, tangan umur raksasa yang sedang meraih kaisar darah naga dengan cepat hancur oleh serangan ganas naga emas bercakar lima. Pancaran cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, seperti pedang tajam yang menembus udara, mula-mula menembus jari-jari tangan raksasa itu, lalu terus menembus telapak tangan dan punggung tangan. Aura naga emas bercakar lima mengguncang sembilan surga. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Di hadapan kaisar darah naga, bintang generasi muda yang sedang naik daun ini, kaisar cu, masih sedikit lebih lemah dalam hal kekuatan. Namun, sebelum orang-orang di alam bisdao dapat membuat penilaian lebih lanjut, mata dewa iblis ungu yang mengabaikan seluruh alam mulai bergetar hebat lagi. Mata setan bintang sembilan, kunci penyegel setan. Suara mendesing. Gemuruh. Setelah itu, lusinan rantai ungu yang tampak seperti tanaman merambat naga ilahi muncul entah dari mana dari lautan api iblis yang berputar dengan kacau. Setiap rantai besi berkedip-kedip dengan kilau seperti glasir. Rantai besar itu mengunci langit, menjebak kaisar darah naga dan naga emas bercakar lima di tengahnya. Rantai penyegel setan ungu itu seperti sengat kalajengking beracun, meledak dengan kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Itu menembus tubuh besar naga emas bercakar lima, membentuk segel. Berdengung. Rantai itu meletus dengan kekuatan penyegelan yang menakjubkan, dan naga emas bercakar lima itu meronta dan meraung. Namun, sebelum naga emas bercakar lima bisa melepaskan diri dari kunci penyegel iblis. Di langit di atas wilayah yang lebih tinggi, badai hitam yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul. Itu. Yan Fusu, Mufei, dan yang lainnya mengangkat alis mereka. Dalam sekejap, aura yang sangat dingin, keras, dan menakutkan menyelimuti langit dunia Bisdao, dan serangkaian ledakan besar terdengar. Sebagian besar ruang runtuh di langit di atas Bisdao Rilem yang runtuh, sebenarnya ada pola Dao, hitam yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait. Setiap pola Dao, yang berkedip antara langit dan bumi seperti jimat kuno misterius yang menutupi sembilan langit, atau seperti kilat hitam yang melayang di udara. Tampaknya diukir oleh tangan dewa kuno. Dilihat dari jauh, setiap inci dan setiap bagian sepertinya mengandung aura kehancuran yang sangat mendominasi. Kitab Suci Dao, Yan Fusu, yang juga berasal dari suku Chaotik, dengan ringan mengepalkan tinjunya dengan nada berat. Kemudian, aura yang lebih menakutkan menyebar ke segala arah. Murid semua orang menyusut. Mereka melihat Chou Hen berdiri dengan bangga di langit, memancarkan aura seorang raja. Dia menatap kaisar darah naga dengan sikap merendahkan. Dan di belakang Chou Hen, bayangan hitam setinggi 10 ribu meter berdiri di kehampaan seperti seorang gadvin. Desir, desir, desir. Di telapak bayangan gadvin hitam, pola Dao, hitam yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya misterius berkumpul di tangannya. Usaran hitam yang kuat itu seperti turbin yang menggerakkan langit dan bumi. Dalam sekejap mata, roda gila berkecepatan tinggi lahir di telapak tangannya. Itu adalah roda gila hitam dengan empat kait melengkung tajam. Saat berputar dengan kecepatan tinggi, ia mengeluarkan deru angin yang tajam. Chou Hen menatap bayangan naga emas bercakar lima yang ganas. Bibirnya bergerak sedikit, dan dia dengan acuh-ta'acuh melontarkan beberapa kata. Dao hebat, pemutusan bintang. Seiring dengan suara tenang Chou Hen, bayangan Godfin di langit langsung mengangkat lengannya. Kemudian, pusaran hitam di tangannya menyeret aura destruktif yang dapat menghancurkan Star Saffering River saat terbang menuju domen yang disegel oleh Demon Cell. Suara mendesing. Pusaran hitam itu seperti pusaran nebula gelap, menyeret celah spasial yang sangat panjang ke dalam kehampaan. Aura destruktif yang tak tertandingi dari awan gelap berkumpul. Bilah cahaya angin puyuh bilah bayangan adalah yang pertama mengenai naga emas besar bercakar lima. Ledakan. Pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di langit di atas alam Bisdao. Murid semua orang menyusut sampai titik tertentu. Langkah itu. Chou Hen pernah menggunakannya di konferensi klan suci. Jurus itulah yang mengalahkan Yusenyin dan memenangkan kejuaraan. Namun kali ini, kekuatan serangannya jauh lebih besar dari serangan sebelumnya. Bilah bayangan pusaran hitam, seperti pusaran nebula yang merusak, menghantam tubuh naga emas bercakar lima. Tubuh naga suci dan besar yang terakhir dipotong langsung dan rapi di tengahnya. Saat rantai besi penyegel iblis ungu terpotong menjadi dua, ruang di mana kaisar darah naga berada terus-menerus terpotong. Nebula pusaran hitam destruktif menyelimuti area itu seperti sabit malaikat maut. Pupil vertikal emas gelap kaisar darah naga bersinar dengan cahaya dingin. Merasa. 1710. Dunia 6 Jalan. Itu adalah pertempuran kacau yang mengguncang langit dan bumi. Pasukan ekspedisi aliansi Ras Suci menyerang dari lima arah berbeda, dari lima pintu masuk dunia berbeda. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di lima alam. Namun tidak ada keraguan bahwa pertempuran yang sangat intens telah terjadi di setiap wilayah saat ini. Dunia Neraka Dao. Itu juga dikenal sebagai Dunia Dao Dunia Bawah. Di sini, pasukan yang dibentuk oleh Klan Suci Mata Ilahi dan Klan Suci Pembakaran Langit berperang melawan kekuatan utama Klan Suci Kegelapan, Klan Suci Cahaya, dan Klan Suci lainnya. Pertempuran yang menghancurkan bumi memicu dunia Neraka Dao yang besar. Neraka yang berapi api terbakar dengan lautan api. Neraka beku tertutup es dan salju. Neraka gurun dipenuhi debu. Dan seterusnya, banyak domen neraka di Dunia Dao bawah tanah dipenuhi dengan darah dan mayat. Berdasarkan senioritas, pihak Kaisar Langit terbakar pasti akan menjadi pemimpin ekspedisi ini. Namun, karena semakin buruknya keluhan antara Klan Suci Pembakaran Langit dan Klan Suci Reinkarnasi, Raja Pembakar Langit memimpin dan menyerang jauh ke dalam wilayah musuh, memicu pembantaian tanpa akhir. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Mata Raja Pembakaran Langit memerah. Kebencian dan amarah yang menumpuk di hatinya selama beberapa hari terakhir ini terus-menerus dilepaskan, dan orang-orang di depannya menjadi sasarannya untuk melampiaskan amarahnya. Mereka yang bersekongkol dengan Dewa Alam Semesta Guji akan mati. Ledakan. Api penghancuran hukuman ilahi yang sombong dan mengamuk itu seperti awan menyala yang menyelimuti langit. Kemanapun ia melewatinya, rasanya seperti lingkaran cahaya yang menyapu galaksi. Siapapun yang terkena dampaknya langsung terbakar menjadi abu. Amarah. Kemarahan yang sebenarnya. Semua orang bisa merasakan kebencian dan kebencian yang berasal dari Raja Pembakaran Langit. Dia seperti Dewa Api yang membakar dunia dao bawah tanah menjadi abu. Kekuatan Raja Pembakaran Langit benar-benar menakutkan. Berdasarkan serangan ini, kita harus menjadi tim pertama yang memasuki dunia surga dao. Di kapal awan raksasa mengalir. Para komandan Klan Suci Mata Suci sangat memperhatikan situasi saat ini. Raja Pembakaran Langit tidak dapat dihentikan. Dengan Raja Pembakaran Langit sebagai garda depan, pasukan Klan Suci Mata Suci mendesak hingga ke kedalaman dunia dao dunia bawah. Meskipun kekuatan utama Klan Sein Cahaya dan Klan Sein Kegelapan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia tetap terpaksa mundur lagi dan lagi. Kapal-kapal besar dan megah itu tampak seperti binatang buas prasejarah yang menduduki wilayah kuno. Aku ingin tahu bagaimana keadaan domain lain, Mo King Lee, yang berdiri di samping Bai Kianyu, mengangkat mata indahnya, yang seperti batu permata merah, sedikit serius. Bai Kianyu melirik ke samping dan berkata, Jangan khawatir. Selama salah satu dari lima pasukan memasuki alam hukum surgawi, mereka akan dapat menyerang Klan Samsara Sein dari semua sisi dan mengganggu formasi internal mereka. Alam surga dao adalah basis utama dunia enam jalan. Itu juga merupakan kota utama Klan Samsara Sein. Kelima Tentara Mendekat Jika satu pihak berhasil menembus pertahanan kota utama, maka kekuatan utama yang tersebar di domain lain pasti harus kembali untuk bertahan. Pada saat itu, mereka akan mampu meredam perlawanan tentara lainnya. Pada saat itu, mereka hanya perlu bertarung di pinggiran dunia surga dao dan menunggu lima pasukan berkumpul sebelum menyerang dunia surga dao bersama-sama. Ledakan Tiba-tiba, pada saat ini, ruang di sekitar Kaisar Langit terbakar, yang dengan ceroboh membantai musuh-musuhnya, dikejutkan oleh fluktuasi energi yang sangat kuat. Saat ruang di kedua sisi mulai terdistorsi dan berguncang, cahaya suci yang menyilaukan seterang matahari tiba-tiba muncul dari sisi kiri Kaisar Pembakaran Langit. Kemudian, tanpa peringatan apapun, badai hitam kehancuran muncul di sisi kanan Raja Langit terbakar. Itu adalah orang-orang dari klan suci bermata suci yang berada di kapal terkejut. Lampu Kegelapan Dua kekuatan yang sangat berbeda dan berlawanan tiba-tiba menyelimuti sisi kiri dan kanan Raja Langit terbakar. Cahayanya sangat menyilaukan. Kegelapan itu seperti jurang maut. Dua kekuatan berbeda itu seperti lubang cacing nebula kosmik yang mengelilingi Raja Langit terbakar. Dalam sekejap, Raja Langit terbakar sepertinya telah jatuh ke dalam batas kegelapan dan cahaya. Separuh dari dirinya berada dalam terang, sedangkan separuh lainnya berada dalam kegelapan. Dengeng dengungan. Kekuatan penyegelan yang sangat kuat benar-benar membelenggu Raja Langit terbakar dari kedua sisi. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, sebuah bola bintang, besar dengan diameter lebih dari 10.000 meter muncul di langit di atas dunia dao dunia bawah. Bola bintang, ini separuhnya berwarna putih, sedangkan separuhnya lagi berwarna hitam. Burning Sky Monarch berada di tengah batas hitam dan putih. Aura awan gelap yang menutupi langit memenuhi seluruh dunia neraka dao. Usaran yang kuat, sangat dingin, dan bersinar berputar di sekitar permukaan bola bintang, seperti badai kosmik, menyebabkan orang merasa sangat tertekan. Mata klan suci bermata suci dan klan suci pembakaran langit dipenuhi dengan keterkejutan. Memang ada jebakan, salah satu petinggi klan suci bermata suci berkata dengan suara yang dalam. Sebelumnya, mereka khawatir Burning Sky Monarch akan terburu-buru dan jatuh ke dalam jebakan. Namun, mereka tidak menghentikan Raja Langit terbakar karena dia adalah seorang kaisar agung. Huff, ini kalian berdua anjing. Mata Burning Sky Monarch terbakar di batas kegelapan dan cahaya. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, dua titik cahaya muncul di area kegelapan dan cahaya di kedua sisinya. Dua sosok muncul di dua titik cahaya. Dari jauh, mereka tampak seperti bintang kembar yang bergantian antara dua dunia fajar dan malam. Itu adalah pemimpin klan dari klan Sein Terang dan klan Sein Kegelapan, kata petinggi klan Sein bermata suci dengan suara yang dalam. Apa yang mereka coba lakukan? Semua orang mempunyai firasat buruk tentang hal ini dan menoleh ke arah Baikianyu. Mereka ingin bertanya kepadanya apakah dia ingin menyelamatkan mereka. Namun, ekspresi Baikianyu agak tenang. Sepasang mata indah bunga persiknya diam-diam mengamati situasi di depannya. Kau terlalu impulsif, Raja Langit terbakar, sebuah suara mengejek dari klan suci kegelapan mencapai telinga Raja Langit terbakar. Huff, apa kamu yakin bisa mengalahkanku hanya dengan kalian berdua? Pemimpin klan Sein Kegelapan mencibir. Kaisar Agung, kamu menganggap kami terlalu tinggi. Bagaimana kami berdua bisa menjadi tandinganmu, Patriar Klan Kegelapan Suci mengungkapkan senyuman aneh. Lalu, sedikit rasa bangga muncul di matanya. Meskipun kami tidak bisa membunuhmu, kami bisa menyeretmu ke bagian terdalam dari jalan dunia bawah. Apa? Bagian terdalam dari jalan dunia bawah? Orang-orang dari klan suci bermata suci dan klan suci langit terbakar terkejut. Begitu dia selesai berbicara, patahan sungai di tanah terbuka. Seiring dengan lereng panjang gunung yang terbelah dari tengah, retakan jurang yang memanjang tak terhingga dengan cepat muncul. Sumber cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah di tanah. Ribuan rune kuno dan gulungan rahasia menutupi tanah seperti tanaman merambat spiritual. Semua orang di dunia neterdau bergidik ketika mereka melihat celah besar di tanah. Angin puyuh yang gelap dan dingin melonjak keluar dari celah jurang yang sangat besar. Kemudian, bola bintang, setengah terang dan setengah gelap yang mengambang di kehampaan perlahan jatuh ke tanah. Saat bergerak, tanaman merambat spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari jurang dengan cepat membungkus permukaan bola bintang. Seolah-olah rantai cahaya misterius mengikat bintang, setengah hitam, setengah putih dan menyeretnya ke dalam jurang. Haha, Kaisar, ini adalah teknik pengurungan tertinggi yang kami berdua persiapkan secara pribadi untuk Anda. Kami tahu bahwa kami bukan tandinganmu, tapi begitu kamu tenggelam ke bagian terdalam jalan dunia bawah, tidak akan ada apapun di sana. Tidak peduli seberapa kuat basis kultifasi Anda, Anda tidak akan pernah bisa melihat terangnya hari. Hahaha. Tertawa terbahak-bahak. Jangan pernah berpikir tentang itu, wajah Kaisar Suci Langit terbakar sama gelapnya dengan es. Dia mencoba memobilisasi esensi intisari yang kuat di tubuhnya untuk menerobos kurungan, tetapi dia menemukan bahwa kekuatannya tampaknya dikompresi ke dalam ruang yang sangat sempit. Rasanya seperti anggota tubuhnya diikat, dan dia tidak bisa melepaskan kekuatannya sama sekali. Jangan berjuang sia-sia, teknik ini dibuat khusus untukmu. Energi cahaya bertanggung jawab untuk menyegel asal asli kerajaan violetmu, dan energi kegelapan digunakan untuk menekan batas garis keturunanmu. Teknik ini disebut segel kembar. Pemimpin klan Light Saint tersenyum bangga. Juga, jangan meremehkan kami. Kekuatan kedua klan kami tidak lemah sama sekali. Tidak lemah sama sekali. Hati setiap orang tidak bisa menahan gemetar. Memang, klan Saint terang dan klan Saint kegelapan bukanlah klan yang lemah. Faktanya, kedua klan tersebut hanya berada di urutan kedua dari sepuluh klan suci terkuat. Sebagai pemimpin klan paling kuat dari kedua klan, kekuatan mereka tentu saja tidak menjadi masalah. Mereka harus mengakui bahwa Kaisar Suci Langit terbakar jelas meremehkan lawannya kali ini. Bas dengungan. Retakan jurang di tanah seperti mulut besar yang terbuka. Bola bintang, yang menggabungkan kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan terus-menerus mendekat ke tanah. Bagaimana para ahli dari klan Suci Langit terbakar membiarkan hal ini terjadi? Kaisar, kami di sini untuk membantumu. Puluhan sosok dengan aura luar biasa bergegas menuju, bola bintang, yang setengah gelap dan setengah terang dari berbagai sudut. Namun, begitu mereka mendekati bola bintang, badai nebula yang dahsyat melanda. Lingkaran hitam dan putih yang kuat seperti busur gelombang kejut setelah sebuah bintang hancur. Orang-orang dari klan Suci Langit terbakar yang terkena serangan itu semuanya terlempar, dan mereka memuntahkan setegup darah dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, dunia binatang dao. Dao hebat, tebasan bintang. Bila bayangan berputar, cahaya hitam memotong naga raksasa bercakar lima menjadi dua seperti galaksi di langit. Kemudian, serangannya tidak berkurang sama sekali saat ia menebas kaisar darah naga di bawah. Itu sangat tajam, dan auranya bisa menghancurkan langit. Serangan cuhen seperti sabit malaikat maut. Bang, sebuah ledakan yang sangat dahsyat mengguncang langit di atas dunia bisdao. Langit menjadi gelap, seolah-olah ada meteor yang meledak. Badai dahsyat yang merobek kehampaan berenang kemana-mana. Bila bayangan berputar cahaya yang memenuhi langit melesat kemana-mana. Angin puyuh hitam yang dahsyat terus meluas, dan badai gelap yang merobek kehampaan langsung menelan kaisar darah naga. Dalam sekejap, seluruh domain sembilan naga berubah menjadi zona kematian. selamat menikmati.